Anak pendekar jilid sebelas. Beng Hoa menyela, awo yang ia keparat itu juga pernah memukulku sekali. Suhu, sakit hari ini, mohon kau izinkan murid menuntut balaskan kepadanya. Kim Biki tertawa, katanya, kalau mau menuntut balas sakit hati Suhu, kau harus merawat lukamu lebih dulu. Maka KWIHW Etio melanjutkan ceritanya, melihat kedua gembong iblis itu keluar dari dalam coklin, jantungku bardebar-debar, khawatir mereka pergi datang kembali lekas aku memeriksa ke dalam. Di mulut Kiam Ti aku menemukan jenazah seorang Tosu, sebilah pedang pendek amblas di dadanya, aku kenal dia adalah salah satu dari empat tiang lehong tongpetong hiancu adanya, pedang pendek itu milik Toan Heng. KWIHW Etio melanjutkan, tak lama kemudian aku temukan kedua gurumu rebah di pinggir Kiam Ti, luka-luka sem suhumu lebih berat dari ji suhumu, waktu ku temukan mereka, napas mereka sudah berhenti. Tapi aku tidak menemukan dirimu. Beng Hoa membayangkan kejadian waktu itu, katanya tertawa, waktu itu aku pingsan di bawah panggung yang dikelilingi tonggak-tonggak batu runcing yang tingginya melebihi manusia, tak heran kau tidak melihatku. Atau mungkinkah sudah kira aku mati di tangan kedua gembong iblis itu? Waktu itu memang aku berpikir demikian, keadaan kedua gurumu pun sudah mendekati ajal, bagaimana kau bisa lolos dari tangan iblis? Hatiku waktu itu gugup dan khawatir, celaka bila kedua iblis itu putar balik, terpaksa aku tolong kedua gurumu ke tempat lain. Terus terang luka-luka gurumu amat parah, untuk menolong jiwa mereka, aku sendiri juga tidak berani pastikan. Syukur aku memperoleh sebuah kereta, malam-malam ku bawa mereka pergi. Untung iwakang mereka amat tangguh, setelah tujuh hari tujuh malam tidur dalam kereta akhirnya Syuman. Toan Syuyusi tertawa, katanya, terima kasih atas pujianmu, yang benar jiwa kami telah tertolong karena kelihayan tangannya. Maksud suhu apakah lantaran Tio Chiampu berhasil mencuri sekuntum kembang teratai salju milik istri Chiang Bun Jin Tian Sanpe di istana pengcoan Tianli itu? Betul. Berkat teratai salju yang telah diramu dan dijadikan pil obat, baru jiwaku dan sem suhu tertolong. Toan Heng, kenapa sungkan, jikalau lewakangmu sendiri tidak tangguh, umpama ada obat mujarab juga tidak banyak membantu, lalu dia berpaling ke arah Beng Hoa. Dalam setahun itu, aku pun pernah pergi ke Chioklin sekali, tapi kau tidak tahu. Oh, kapan kau ke sana, aku tidak tahu, kata Beng Hoa. Setelah keadaan kedua gurumu itu terhindar dari bahaya, setengah tahun kemudian. Mereka belum sembuh betul tapi khawatir keadaanmu, entah kau masih di Chioklin apa tidak, terpaksa aku yang menengokmu. Malam itu aku tiba di Chioklin, kulihatkah sedang berlatih pedang di Kiam Hong? Ilmu pedangmu sudah teramat lihai, sekali pandang aku lantas tahu ilmu pedang itu bukan ajaran kedua gurumu. Ji Su Hu, ucap Beng Hoa, belum sempat ku ceritakan kepadamu. Di dalam sebuah gua di Kiam Hong, aku menemukan ajaran Bu Beng Kiam Hoa, peninggalan Tiotan Hong Tiotai Hiap di jaman dinasti Beng. Aku sudah tahu, ujar Toan Siu Si, lantaran itulah, sengaja. Kusuruh Tioto aku tidak memberitahu keadaanku kepadamu, kenapa tanya Beng Hoa? Supaya tidak terpecah perhatianmu. Aku tahu kau berwatak jujur, baik dan polos, bila tahu aku hidup, memangnya kau tidak segera menyusulku. Menyesal tapi juga amat terharu hati Beng Hoa. Menyesal karena rasa prihatin dirinya terhadap sang guru tidak sebesar perhatian guru terhadap dirinya. Haru karena begitu besar kasih sayang gurunya kepada dirinya. Kung Fu gurumu belum pulih, khawatir jejaknya diketahui musuh makaku bawa mereka di suatu tempat terpencil di Wikyang. Tanpa terasa tiga tahun telah berselang, selama ini di Wikyang dan tiba-tiba tidak sedikit aku berkenalan dengan teman-teman. Lukaku sudah sembuh, bahwa sejauh ini baru aku mengunjukkan diri memang ada sebab lainnya, demikian Toan Siu Si meneruskan. Persoalan apakah? Tanya Beng Hoa. Akulah yang membunuh Tong Hyancu. Tapi orang-orang Hong Tong Pei menagih hutang jiwa ini kepada Sam Suhumu. Seperti diketahui Sam Suhu Beng Hoa tan kah hauseng semula murid Hong Tong Pei. Tong Hyancu adalah susoknya. Bukankah Sam Suhu sejak lama dipecat sebagai murid Hong Tong, selanjutnya diakan bukan murid Hong Tong. Setiap bicara soal ini Sam Suhu selalu penasaran dan minum arak melulu, aku yakin kesalahan pasti di tangan para Tosu busuk Hong Tong Pei itu. Hari itu, juga Tosu tua bangka itu turun tangan lebih dulu hendak membunuh Sam Suhu. Toan Siu Si menghela nafas, ujarnya, Ho Aji, kau tidak tahu, aturan bulim amat ketat, meski sudah dipecat dari perguruan, terhadap angkatan tua perguruan tetap tidak boleh kurang ajar. Orang luar tidak peduli duduk perkara sebenarnya, yang terang. Sam Suhumu berani melawan angkatan tua serta membunuh susoknya. Sebetulnya aku ingin menampilkan diri, akan ke Hong Tong San bicara langsung tentang hal ini dengan Chiang Bun Jin mereka, tapi Sam Suhumu menentang. Kenapa dulu gurumu diusir dari perguruan, dia segan menceritakan. Luka-lukanya belum sembuh seratus persen, terpaksa persoalan ini tertunda sampai sekarang. Tiba-tiba Kim Biki berkata, Toan Chiang Pu tak usah khawatir, kelak bila ada kesempatan biar aku minta bantuan ayah untuk melerai persoalan ini. Toan Siu Si tertawa senang, katanya, bila ayahmu tampil, persoalan pasti dapat diselesaikan. Tan Kha Useng bilang tidak ingin keburukan perguruan yang tersiar luas, tapi terhadap ayahmu ku rasa gak akan bicara sejujurnya. Bila duduk persoalannya sudah jelas, maka urusan tentu gampang dibereskan. Selama dua tahun belakangan ini pihak Hong Tong Pei kerahkan anak muridnya mencari jejak Sam Suhumu. Agaknya mereka tidak menduga bahwa kami sembunyi di Wi Kiang. Tiba-tiba Kim Biki menyela dengan tertawa, kalian terlalu asik bicara, padahal Beng Toako beberapa hari tidak makan, pagi tadi sudah ku siapkan semangkok bubur. Toa Siu Si tertawa, katanya, nona Kim memang amat tekun dan rajin merawatmu, tahukah kau selama tujuh hari tujuh malam kau pingsan, dia selalu menyiapkan makanan untukmu, untuk kau makan jika sudah sadar. Nah sekarang aku ingin menengok keadaan ayahmu bersama Tio Toako, nona Kim tolong kau menyuapinya. Setelah habis bubur encer semangkok, Beng Hoa berkata, masakanmu sungguh enak, selama hidup belum pernah aku makan senak ini. Manis mesra hati Kim Biki, katanya, mulutmu pandai memuji, sejak kapan kau belajar mengumpak demikian omelnya sambil melirik, padahal tangan mereka sudah saling genggam. Beng Hoa berkata, kali ini aku tidak bisa membantumu, malah kau bersusah payah merawatku. Perlahan suara Kim Biki, terus terang walau aku mengomel, sebenarnya aku amat terharu dan berterima kasih kepadamu. Tanpa hiraukan keselamatan kau datang kemari menolongku. Beberapa hari ini aku sudah bertekad, bila kau mengalami sesuatu, aku, aku. Kau kenapa? Jengah muka Kim Biki. Sebetulnya dia ingin bilang, aku akan cukur rambut jadi nikoh, setelah ditanya dia malah hurung bicara, katanya sesaat kemudian, tak usah tahu, pendek kata kau baik terhadapku, aku pun akan baik terhadapmu. Luka-luka separah itu, beberapa hari ini sungguh tak tenteram aku makan dan tidur. Syukur kau sudah sadar, kalau tidak mungkin aku pun tak akan hidup. Memang hatiku pun amat gelalisah waktu di tengah jalan ku dengar kau ditawan orang-orang kengpoh dan disekap di dalam hiong engke. Adik Ki, bagaimana kau tertolong? Aku ditolong KWIHW Etiyo dan Jianjiu Koan Im, Ki SCNGin adalah istri kuanteng tai hiap utik engkau tahu tidak? Malam itu ayah juga sudah menduga dia. Ki senging jago kosin nomor satu dalam permainan amgi, betul tidak? Padahal hiong engkak CK penuh dipasangi alat rahasia, bagaimana mereka tahu kero memecahkannya? Kau lupa, KWIHW Etiyo adalah maling sakti nomor satu di dunia. Sehari sebelumnya dia sudah curi peta gambar hiong engkek milik kengpoh di kamar rahasianya. Memangnya kengpoh seceroboh itu, apa tidak ketahuan? KWIHW Etiyo cerdik. Sebagai maling sakti, dia pun pernah mempelajari alat-alat rahasia, setelah memeriksa peta, lalu dikembalikan ke tempat semula, waktunya juga hanya setengah jam. Lalu bagaimana utih hujin? Dia pernah kemari, Jainson itu memang dia yang bawa untuk ayahmu dari suaminya. Untuk menyusul suaminya di Witiyang, di sini dia hanya menginap semalam, hari kedua lantas berangkat. Tempat apakah ini? Rumah orang Tibet kawan KWIHW Etiyo yang terletak di luar kota Lhasa. Pemilik rumah ini memiliki sebuah peternakan kecil, di dalam kota Lhasa juga punya rumah, tempat ini dia pinjamkan kepada kita. Beng Hoa ingat sesuatu, katanya, waktu di Chow Hoat, aku pernah ketemu dengan Kang Suhengmu. Dia sedang mencarimu. Aku juga sudah bertemu dengan dia, kenapa kau tidak ikut pulang? Kim Biki merengut, katanya, sudah tahu sengaja tanya. HMM, kalau bukan lantaran kau, memangnya aku sampai ribut mulut dengan dia. Kejut girang hati Beng Hoa, katanya, kau sudah ribut mulut dengan Kang Xianghaun. Dia bilang kau orang jahat, sudah tentu aku ribut dengan dia, tidak boleh salahkan dia. Waktu pertama kali kau melihatku di Siaw Kim Juan, bukankah kau pun anggap aku orang jahat? Aku sudah jelaskan kepadanya, bagaimana kau membantu pihak Laskar Gerilia, tapi dia masih ragu-ragu. Dia bilang asal usulmu patut dicurigai, mungkin punya maksud yang tidak baik, coba apa tidak bikin orang berang? Baiklah, selanjutnya kau tidak usah marah, baik buruk diriku ini biar waktu membuktikan. Orang juga tahu siapa aku ini. Betul. Bila dia tahu kau putra Beng Tai Hiap, coba saja bila dia tidak minta maaf kepadamu. Beng Hoa berkata, seseorang tidak bisa memilih asal usul kelahirannya, tapi kemana seseorang akan memilih jalan hidupnya harus dia sendiri yang memilihnya. Aku harap jalan yang ditempuh itu betul, tak pernah terpikir olehku untuk berdiri meminjam ketenaran nama orang tuaku. Itu benar, aku sepaham dengan kau. Aku pun tidak senang bila orang hanya pandang aku ini putri Kim Tai Hiap. Senang dan haru Beng Hoa, katanya lembut, adiki, kau amat baik. Kenapa mendadak kau memujiku, dalam hal apa aku baik kau sepaham dengan aku? Waktu pertama kali kau kenal aku. Aku ini bocah keroco yang patut dicurigai asal usulnya, tapi kau tidak memandang rendah aku lantaran itu. Keng Suhengmu justru terbalik, tapi aku juga tahu di dalam pandanganmu, bukan lantaran itu lantas kau anggap dia pantas lebih tinggi dari aku. Oh, jadi kau pernah berpikir demikian? Anak bodoh, ketahuilah, di dalam sanubariku kau jauh lebih penting daripada siapa saja. Betapa senang dan gembira hati Beng Hoa sampai tak kuasa dia buka suara, dia hanya genggam tangan Kim Be Ki, desisnya, adiki, kau amat baik, kau baik sekali. Mendadak Kim Be Ki 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 Kan, katanya, Beng Toa Ko, kau memujiku baik. Tapi dalam satu hal, aku justru bilang tidak baik. Beng Hoa kaget, tanyanya, dalam hal apa? Baru-baru ini bukankah kau berkenalan dengan seorang nona teng? Keng Suheng bilang kau bersikap amat mesra dengan dia. Apa benar? Karuan Beng Hoa kesal, katanya, perkenalanku dengan nona teng itu justru lantaran engkau. Loh, kenapa begitu? Kuda yang dia tunggangi juga kuda putih, mirip kepunyaanmu. Hari itu waktu di pasar kuda kota Chow Hoa ku lihat dia lewat menunggang kuda putih, begitu cepat dia membedal kudanya, karena tidak melihat jelas. Maka kau mengejarnya. Aku salah mengenal orang, hampir saja dia pun salah paham kepadaku. Untung pada saat itu bertemu dengan musuh yang mengejarnya, maka ku bantu dia melambrak musuh. Kim Be Ki tertawa katanya, dia tentu amat berterima kasih kepadamu. Padahal aku hanya sekedar membantunya saja, tiada persoalan lain, malah. Kejadian selanjutnya aku sudah tahu. Setelah Kang Su Heng datang, kau lantas serahkan nona teng itu kepadanya, betul tidak? Iya, begitulah persoalannya, kenapa dikatakan mesra segala, jangan kau percaya obrolan Kang Siang Haun. Kim Be Ki tertawa, katanya, tahukah kau dalam hal apa aku menyalahkan kau? Bang Hoa melongot, Kim Be Ki cekikikan, katanya lebih lanjut, kau menolong orang kepalang tanggung, kenapa tidak langsung kau antar dia pergi ke Tian San, di tengah jalan kau justru meninggalkan dia. Girang Bang Hoa, katanya, oh, jadi soal ini. Terus terang waktu itu aku memang sedikit egois, aku harap Kang Su Hengmu yang mengantarnya. Karena itu aku katakan tindakanmu tidak bijaksana, kau kira aku ini perempuan berjiwa sempit, cemburu kepadanya. Ya, memang tindakanku salah, aku minta maaf. Tapi jikalau Kang Su Hengmu bisa rujuk dengan nona teng itu, bukankah patut dibuat gembira? Bagi anggapanmu memang telah berbuat baik. Dan kau tidak. Perlu khawatir orang lain akan merebut diriku. Tapi aku percaya sepenuhnya kepadamu, kau sebaliknya tidak percaya sepenuh hati seperti aku percaya kepadamu, maka aku akan tetap marah kepadamu. Mulutnya bilang mau marah, ternyata malah tertawa cekikikan. Senang dan lega hati Bang Hoa, saya umpama kembang yang mekariang hatinya, lengan Biki ditariknya hendak dipeluk dan diciumnya. Lekas Kim Biki mendesis serta berbisik, Tio Toa Syok dan gurumu datang lagi. Di luar, suara batuk-batuk menyusul suara KWIHW Etio berkata dengan tertawa, Kalian sudah puas belum ngomong-ngomong Bang Lote, lihatlah siapa yang menengokmu, bila daun pintu terbuka muncullah tiga orang. Toan Syuyusi dan KWIHW Etio memapah Bang Hoan Chow masuk ke dalam kamar. Pertemuan ayah dan anak, seperti hidup kembali di dunia ini. Sudah tentu hati mereka senang tapi juga berduka, sesaat keduanya saling pandang tak kuasa bicara. Toan Syuyusi berkata, Hoa Ji, hayo lekas panggil ayah. Berkaca-kaca matu Bang Hoa. Kim Biki memapahnya duduk, katanya tertawa, kalian ayah dan anak bersua dan kumpul kembali, suatu hal yang patut dibuat girang, kok nangis malah. Bang Goan Chow pegang kedua lengan anaknya, katanya, Hoa Ji, ayah salah terhadapmu. Bang Hoa sesenggupkan, katanya, ayah, anak tidak berbakti, selama ini tak tahu asal-usul sendiri, hampir saja berbuat dosa, ayah terluka. Kau tidak boleh disalahkan, selatuan Syuyusi, kalau mau disalahkan akulah yang harus disesalkan, kenapa tidak sejak mula ku jelaskan kepadamu. Bang Goan Chow menyeka air mata, katanya bergolak tawa, kau melukai aku, aku malah senang sekali. Bang Hoa bingung, di saat ga melenggong, Bang Goan Chow melanjutkan, Bang Keh Tsu Hoat sekarang sudah memperoleh ahli warisnya. Hoa Ji, sungguh tak nyana kau belajar secepat ini, dalam beberapa tahun lagi, yakinkah sudah lebih unggul dari aku. Bang Hoa maklu maksud ayahnya, katanya, semua ini berkat bimbingan guru. Suhu berpesan supaya aku meyakinkan ilmu golok itu semahir mungkin. Toan Syuyusi tertawa, katanya, Bang Toa aku, pantasnya aku mohon maaf kepadamu. Terus terang, lantaran rasa egoisku, demi menuntut balas kekalahanku dulu di tanganmu, maka ku suruh muridku ini berbuat demikian, supaya mengalahkan kau. Syukurlah tidak terjadi kesalahpahaman. Bang Goan Chow tertawa, ujarnya, terima kasih, kau berhasil mendidik puteraku sebaik ini. Toan Syuyusi juga tertawa, katanya, terima kasih kau memberi murid baik kepadaku. Bang Goan Chow berkata, Ho Aji, ada saru hal aku masih belum mengerti. Entah soal apa maksud ayah. Ilmu golokmu memang belum sempurna, tapi ada beberapa jurus perubahan lihai, ku rasa jebihunggul dari jurus aslinya, apakah hasil pemikiranmu sendiri? Waktu di Syuyi In, tanpa sengaja anak menemukan ajaran Bu Beng Kiam Hoat peninggalan Tio Tan Hong Tio Tai Hiap dari zaman dinasti Beng. Hari itu mungkin tanpa ku sadari permainan pedang itu ku kombinasikan dan ku gunakan dalam permainan golok. Semakin cerah wajah Bang Goan Chow, ucapnya, Ho Aji, tak nyana kau memperoleh rejeki sebesar itu, agaknya takdir sudah menentukan kau memperoleh hasil yang lebih besar. Bang To Ako, Toan Syuyusi segera menukas, waktu masih panjang, marilah kau kembali ke kamarmu, kesehatanmu sendiri perlu dijaga. Menghadapi suasana gembira, semangat pun akan menyala sejak pertemuan ayah beranak ini, kesehatan Beng Hoa jauh lebih maju. Setengah bulan kemudian, kecuali wekangnya belum pulih, keadaan sudah seperti biasa gerak-geriknya sudah leluasa. Bang Goan Chow pun jauh lebih baik, namun kemajuannya tidak secepat Beng Hoa, untuk jalan dia harus menggunakan tongkat. Melihat kesehatan Beng Hoa semakin baik, Toan Syuyusi amat senang, katanya, sejak pertarungan dalam Joklin 3 tahun yang lalu, keadaan Sam Suhu belum normal 100%, orang-orang Hong Tong Pei sedang mencari, aku sudah lama meninggalkan dia. Selama beberapa tahun ini dia pun kangen kepadamu, sekarang aku harus lekas pulang, kabar gembira ini akanku beritahukan kepadanya. Budi Suhu berdua laksana gunung, entah bagaimana Tecu harus membalas kebaikan ini, ucap Beng Hoa. Sepantasnya Tecu ikut Suhu menengok keadaan Sam Suhu, tapi terpaksa ditunda setelah kesehatan ayah pulih saja. Dua hari setelah Toan Syuyusi pergi, KWIHW Etiyo ikut pamit dan meninggalkan mereka juga. Beng Goan Chow malah yang mendesaknya pergi karena KWIHW Etiyo masih harus menyampaikan kabar ke kedua tempat pangkalan Laskar Gerilia. Untuk menjaga dan merawat Beng Goan Chow dan Beng Hoa, perjalanan sudah tertunda setengah bulan. Untung dia pelari tercepat di dunia, yakin kabar itu belum terlambat disampaikan. Tanpa terasa 10 hari sudah menjelang. Usia muda tenaga kuat, Beng Hoa terobati pula oleh Jin Som ribuan tahun, maka kesehatannya sembuh lebih cepat, kini lewekannya sudah pulih 80%. Beng Goan Chow sudah bisa jalan dengan sebatang tongkat, namun keadaannya mirip orang yang baru sembuh, perlu banyak waktu untuk memulihkan kesegaran dan kondisi badannya seperti semula. Setelah Tuan Syu Yusi dan KWIHW Etiyo pergi, tugas merawat dan menjaga Beng Goan Chow diambil alih Kim Biki, dia tinggal menemani Beng Hoa, seperti menantu yang berbakti melayani segala keperluan mertuanya. Melihat betapa mesra cinta kasih sepasang muda-mudi ini, diam-diam Beng Goan Chow amat senang dan lega. Sudah tentu rasari yang ayahnya dirasakan juga oleh Beng Hoa. Padahal Beng Hoa tahu soal jodohnya ini kelak mungkin bisa menimbulkan banyak rintangan, supaya tidak menguatirkan Seng Ayah, maka persoalan ini tidak pernah dijelaskannya kepada Seng Ayah. Hari ini seperti biasanya setelah bangun pagi Beng Hoa lantas datang ke kamar Seng Ayah menyampaikan semblah sujudnya, langkahnya amat perlahan, waktu tiba di depan kamar didengarnya Beng Goan Chow menghela nafas panjang menggumam seorang diri, sayang penyakitku belum sembuh. KWIHW Etiyo belum pulang, bagaimana baiknya? Ah, bagaimana? Beng Hoa lantas melangkah masuk dan bertanya, ayah, apa yang membuatmu risau? Beng Goan Chow menjelaskah, semestinya aku harus kelasa menunaikan satu tugas yang dipercayakan kepadaku oleh Leng Tiat Jiao. Orang lain takkan bisa mewakili aku mengurusnya. Aku justru jatuh sakit di lini sehingga urusan terbengkalai, aku khawatir bila terlambat bisa terjadi sesuatu perubahan besar, betapa hatiku takkan risau. Tugas saya kelasa bukankah memujuk para lama supaya mereka tidak mengerahkan orang-orangnya untuk menumpas perkau Hoa Tong di Jingai? Iya, jadikah sudah tahu, ucap Beng Goan Chow? Kerajaan Cheng sudah mengutus orangnya kelasa, mungkin dalai lama tunduk oleh bujuk rayu dan tekanan pihak kerajaan. Aku justru rebah saja di sini tanpa mencari daya untuk mencegah hal itu. Apakah harus saya sendiri yang pergi tanya Beng Hoa? Dengan longkam Hoa atsu pelindung utama dari Istana Putala aku punya hubungan luar biasa. Sepuluh tahun yang lampau, dia pernah disergap oleh musuhnya, aku pernah menolong jiwanya. Dalai lama yang berkuasa sekarang masih seorang bocah kecil, kekuasaan terbesar dari uikau masih berada di tangan longkam Hoa atsu. Jikalau lengto aku mengutus orang lain, belum tentu longkam Hoa atsu mau memberi muka kepadanya. Di saat percakapan itu berlangsung, diam-diam Kim Biki sudah masuk kamar juga, segera dia menimbrung. Beng Pek, kalau kau bisa pergi sendiri memang lebih baik, namun kesehatanmu tidak mengizinkan, apa salahnya kalau orang lain mewakili kau? Boleh kau menuhi sepucuk surat? Dalam surat ini boleh kau tulis sesuatu hal yang hanya diketahui longkam Hoa atsu dan ka saja, aku yakin dia pasti percaya. Bukan tak pernah terpikir oleh ku akan kary ini, tapi, ai, siapa akan mewakili aku? Beng Pek, jikalau kau tidak khawatir usiaku yang muda dan mungkin menggagalkan urusan, aku bersedia menunaikan tugas ini. Kesehatan Hoa kau sudah baik, ku pikir dia mampu menghadapi sesuatu kejadian di luar dugaan. Beng Goan Chau tertawa, katanya, dikli, keponakan, agaknya kau tidak tahu perempuan tidak boleh masuk Istana Putala. Ayah, biarlah aku yang pergi, tiba-tiba Beng Hoa berkata kau baru sembuh, tidak tahu keadaan lasa, pengalamanmu juga masih cetek, untuk menyelesaikan urusan ini mungkin kau menghadapi bahaya. Ayah, kondisiku sudah pulih, nah coba periksa Beng Hoa merogoh keluar sekeping uang tembaga, dijepit di antara kedua jarinya, sedikit kerahkan tenaga, uang tembaga itu remuk. Untuk menunaikan tugas ini bukan hanya mengandalkan kepandayan saja. Anak memang masih muda dan cetek pengalaman, mungkin belum setimpal memikul tugas berat ini, tapi daripada gagal total. Apalagi ayah menghadapi persoalan, kalau anak tidak bisa membantu apa gunanya kehadiranku di sini melihat Beng Goan Chau ragu-ragu. Beng Hoa menekankan, demi perjuangan Laskar Gerilia, ayah tidak takut terjun ke sarang naga, kenapa anak harus takut menghadapi bahaya? Tersirap hati Beng Goan Chau, katanya, bagus, memang tidak malu kau menjadi puteraku, kalau ku larang kau pergi berarti aku terlalu egois malah. Beng Hoa agirang, katanya, hari ini juga harus berangkat. Adiki, tolong kau rawat dan ladengi keperluan ayah. Jangan khawatir, aku akan menjaga aman. Sayang aku seorang perempuan, tak bisa mewakili kau menunaikan tugas itu. Beng Goan Chau berkata, kalau mau berangkat, aku harus menata perjalananmu ini. Pertama, kau harus mencari tempat untuk bermalam di sana. Di kota Lhasa, adakah teman ayah yang boleh dipercaya? Aku tidak punya, tapi KWIHW Etio punya, yaitu pemilik rumah yang kita tinggali sekarang ini, Tutur Beng Goan Chau. Di kota Lhasa orang Tibet teman KWIHW Etio ini juga punya tempat tinggal, rumah ini hanyalah tempat peristirahatan di luar kota. Khawatir dia terlibat, KWIHW Etio melarang dia kemari. Tapi urusan sudah berkembang sejauh ini terpaksa kau mampir ke rumahnya merepotkan dia. Tapi aku yakin dia pasti membantumu dengan senang hati. Orang macam apakah dia, ayah belum pernah melihatnya. Apa dia mau percaya kalau aku bilang teman paman Tio? KWIHW Etio meninggalkan sebuah tanda kepercayaan, kau boleh bawa barang itu untuk menemuinya, lalu dia keluarkan sebuah buntalan sapu tangan sutera, langsung dibuka dan diperlihatkan kepada Beng Hoa. Itulah secari kain kumal yang penuh noda-noda darah. Beng Hoa melongot, katanya, kain darah inikah tanda kepercayaan? Orang Tibet teman KWIHW Etio itu bernama Kili, pemilik sebuah peternakan kecil. Letak peternakannya tak jauh dari peternakan besar Keng Poh. Keng Poh punya keinginan jahat hendak mencaplok peternakannya itu, maka ditangkapnya putra Kili serta dituduh sekongkol dengan begal kuda. Kili dipaksa dan diancam supaya menyerahkan peternakannya sebagai penebus putranya. Kili lebih menyayangi putranya sebetulnya dia sudah pasrah nasib. Tapi KWIHW Etio tahu kejadian ini, maka malam itu dia beraksi ke rumah Keng Poh. Seorang putranya dia cukur gundul seluruh rambut kepalanya serta meninggalkan peringatan dengan ancaman sebilah belati. Jikalau Keng Poh tidak membebaskan putra Kili, kedua kali dia datang, dia akan memenggal kepala putranya itu. Kim Biki bertepuk tangan senang, serunya, bagus, dengan kera keji menghukum orang durjana memang tepat. Hari kedua putra Kili memang dibebaskan, tapi di dalam penjara dia sudah disiksa sampai babak belur. Setelah putra Kili mengganti pakaiannya yang robek-robek berlepotan darah, dia sobek secarik di antaranya dan diserahkan kepada KWIHW Etio serta berjanji, ada keperluan apa yang ingin kau minta bantuanku, cukup asalkah suruh orang kemari membawa kain ini, ke air atau ke api pasti tidak kutolak, kain berdarah itu dia simpan sebagai kenangan, tujuannya sudah tentu supaya tidak melupakan peristiwa berdarah ini. Tak lama kemudian peternakannya dia jual lalu pindah ke dalam kota Lhasa. KWIHW Etio tahu aku akan pergi ke Lhasa, sebelum pergi dia serahkan kain berdarah itu kepadaku. Sebetulnya tidak akan kupakai dalam perjalanan nanti, tapi kau boleh memakainya, boleh kau bawa untuk menemui Kili. Beng Goan Chau menulis sepucuk surat pribadi yang ditujukan kepada Long Kam Hoa Atsu, surat dan kain berdarah itu dia serahkan kepada putranya, serta memberi tahu alamat Kili di kota Lhasa. Beng Hoa berkata, Yah, legakan hatimu, rawatlah lukamu supaya lekas sembuh. Setelah bertemu dengan Long Kam Hoa Atsu segera aku kembali. Tak perlu kau tergesa pulang, yang penting tugas harus berhasil. Nona Kim cukup mampu menjaga aku, jauh lebih baik daripada layananmu. Pergilah, jangan khawatir, bila kau pulang tanggung ayahmu sudah sembuh, demikian ucap Kim Biki setelah mengantar Beng Hoa cukup jauh, lalu mereka pun berpisah. Sepanjang jalan tidak ada kejadian apa-apa, hari kedua Beng Hoa tiba di kota Lhasa. Lhasa adalah kota pegunungan, istana Putala dibangun di gunung Putala yang terletak di sebelah timur kota. Kuil-kuil pemujaan di dalam kota amat banyak dan tersebar luas, di dalam kota Ta Icausi yang dibangun sejak dinasti Tong sebagai sentral kebudayaan, jalan sudut lapangan yang terkenal dan paling amai di dalam kota justru mengelilingi Ta Icausi itu. Kuil di sini kebanyakan dibangun dengan beton batu kerikil dan batu-batu kasar, kokoh dan teguh, seluruhnya dibangun tiga-empat tingkat. Rumah-rumah penduduk kota, kecuali rumah-rumah batu sejenis itu, ada yang tinggal dalam tenda, tenda yang dibuat dari bulu domba. Maka pemandangan di dalam kota justru jauh berbeda dengan keadaan kota-kota besar lain di Tionggoan. Begitu masuk kota Lhasa, yang paling menyolok pemandangan sudah tentu adalah istana Putala. Konon istana ini dibangun oleh Bun Sengkong Chu yang mohon bantuan Raja Tibet yang berkuasa pada zaman itu. Mengingat dirinya mengemban tugas penting, supaya kedatangan dirinya di kota ini tidak menarik perhatian dan menimbulkan rasa curiga orang-orang tertentu, maka Beng Hoa berlaku hati-hati, bila malam tiba baru diam-diam dia menyelundup. Kerumah Kili yang sudah ditemukan alamatnya sore tadi. Rumah Kili berada di sebuah gang yang tersembunyi, sunyi dan sepi, jauh dari keramaian. Kedatangan Beng Hoa terlalu mendadak, Kili sedang mengobrol dengan putranya, kedatangannya mengejutkan mereka. Beng Hoa keluarkan kain berdarah itu serta berkata, Ayahku adalah teman KWIHW Etiosi Maling Sakti. Belum habis dia bicara, Kili sudah berjingkrak bangun serta memburu maju, katanya dengan berlinang air mata, jadi ayahmu adalah Beng Goan Chow Beng Tai Hiap, sudah lama kami mengharap kedatangan kalian ayah dan anak. Kabarnya ayahmu terluka, tidak apa-apa bukan? Dari mana paman tahu aku akan kemari tanya Beng Hoa. Tiga hari yang lalu KWIHW Etiosi sudah kemari. Sayang hanya, menginap semalam lalu pergi lagi. Dia amat sibuk, sahut Kili. Lalu, dia lipat kain berdarah itu serta berkata kepada Seng Putra, Anakku, dendam ini harus kau ukir dalam sanubarimu, menerima budi kebaikan orang lain juga harus selalu diingat dalam hati. Putra Kili berusia lima belasan, tubuhnya kurus dan lemah, di wajahnya masih kelihatan bekas-bekas cambukan, segera dia mengiakan lalu menyimpan kain berdarah itu, segera dia berlutut di hadapan Beng Hoa. Lekas Beng Hoa memapahnya, katanya, Mana berani aku menerima penghormatan sebesar ini, kalian mau menerima kedatanganku, sepantasnya akulah yang berterima kasih kepada kalian. Beng Xiao Hiap, pengalamanmu mengobrak abrik Hiong Engkek dengan ayahmu sudah kami dengar dari cerita Tio Tai Hiap. Kau pernah mengejar musuh kami, berarti kau pun penolong kami. Beng Hoa berkata, sayang malam itu kami tak berhasil membunuh Keng Poh, harap paman tidak kecewa. Putra Kili berkata, untung kalian tidak membunuh Keng Poh. Kalau kalian membunuhnya aku akan kecewa malah, kenapa tanya Beng Hoa tertawa. Putra Kili mendesis geram, suatu ketika aku pasti akan menuntut balas dengan kedua tangan sendiri, Akan ku ringkus dia dan ku hajar seperti dia menghajar aku, akan ku pukul sekujur badannya sampai babak belur. Beng Hoa acungkan jempol, katanya, bagus, ambisimu patut dipuji, cita-citamu pasti akan terkabul kelak. Aku harus belajar kungfu baru bisa menuntut balas. Beng Xiao Hiap, bisakah kau mengajar kungfu kepadaku? Kepandayan yang ku miliki belum setimpal menjadi gurumu, ujar Beng Hoa tertawa, tapi akan ku bantukah supaya kau terlaksana keinginanmu. Hektometer, kenapa kau tidak berguru kepada paman Tio saja? Tio Tai Hiap tidak menentu jejaknya, tidak pernah diam di suatu tempat, dia bilang selama hidupnya tidak akan terima murid, demikian tutur Putra Kili. Baiklah, akan ku carikan seorang guru untukmu. Biar kelak kita bicarakan lagi, lalu Beng Hoa tuturkan maksud kedatangannya, lalu menyambung, ada sepucuk surat tayah akan diserahkan kepada Longkam Hoa Atsu, entah bagaimana untuk menemuinya. Kili tampak merenung sekian lama, sikapnya serba susah, katanya kemudian, siapapun tidak boleh keluar masuk istana Putra Longkam Hoa Atsu adalah pelindung utama dari para lama yang berkuasa di istana itu, kedudukannya hanya di bawah dalai lama untuk menemuinya jelas lebih sukar lagi. Aku hanya rakyat jelata, para petugas di dalam istana juga tiada yang ku kenal, kalau aku harus menyelundupkan kau ke dalam, jelas tidak mungkin. Apa boleh buat, terpaksa Beng Hoa berkata, biarlah kalau malam saja aku menyelundup ke dalam Putra semoga aku dapat menemuinya. Lekas Kili menggoyang tangan, katanya, jangan. Putala adalah tempat suci, kecuali kau tamu agung yang diundang, siapapun yang berani masuk ke sana dipandang sebagai dosa besar. Aku tidak tahu untuk urusan apa kau ingin bertemu dengan Longkam Hoa Atsu, tapi tentu kau ingin bertukar pikiran atau membicarakan suatu urusan penting dengan dia, mana boleh memojokan dirimu sendiri menjadi musuh mereka malah. Usiaku muda pengalaman cetek, terima kasih akan petua dan petunjuk paman. Tapi surat itu betapapun harusku serahkan sendiri kepada Longkam Hoa Atsu, bagaimana baiknya? Jangan terburu nafsu, anak muda, ujar Kili tertawa, aku belum habis bicara, setelah mengisap pipa changklongnya lalu melanjutkan dengan tertawa, semula aku pun kehabisan akal, untung kedatanganmu tepat pada waktunya. Setiap tahun putalah akan terbuka untuk umum sehari saja, umum bebas bersembah sujud di sana. Hari itu kebetulan adalah ulang tahun Hunco pada tanggal 4 menurut penanggalan setempat. Beng Hoa Atsu, katanya, sekarang baru pertengahan bulan 2, entah kapan baru tiba hari ulang tahun itu. Kili tertawa, katanya, jangan lupa, penanggalan orang Tibet berbeda dengan tanggal Imlek orang Hon kalian. Hari ini adalah tanggal 2 bulan 4 menurut tanggal bangsa Tibet kami, jadi esok lusa adalah hari ulang tahun Hunco itu. Beng Hoa kegirangan, katanya, tadi banyak kutemukan orang-orang yang masuk kota membawa perbekalan sembahyang. Ternyata esok lusa adalah hari pembukaan istana putalah, jadi hari itu aku pun boleh masuk. Sudah tentu boleh, asal kau juga menyamar jadi pemuja kuil. Besok akanku belikan pakaian, boleh kau mengaku sebagai familiku yang baru datang dari desa. Asal dapat bicara beberapa patah, bahasa Tibet, yakin dengan leluasa kau dapat masuk. Di jalan aku sudah sedikit belajar, bahasa-bahasa basi ala kadarnya sudah fasiku ucapkan, terima kasih atas petunjukmu, Paman. Hari kedua, Putra Kili menemani Beng Hoa putar kayun dalam kota. Sudah tentu tak lupa mereka pun mengunjungi ke Ta Icausi, letaknya di pusat kota, pusat keramaian pula. Ternyata pengetahuan Putra Kili tentang kebudayaan cukup luas, sepanjang jalan tidak sedikit bercerita tentang segala sesuatu yang dilihatnya. Waktu memasuki Ta Icausi Putra Kili bertanya, kau perhatikan tidak daun pintu Ta Icausi ini? Pintu gerbang yang megah tiada taranya, dibanding daun pintu kuil-kuil yang kulihat sepanjang jalan tadi jauh bedanya. Ketahuilah, umumnya kuil-kuil yang dibangun di Tibet pintunya dibangun ke arah selatan, hanya Ta Icausi ke barat, Siao Chusi ke timur. Sebabnya konon Beng Seng Hongcu pemeluk agama Buddha, maka pintu Ta Icausi sengaja dia bangun menghadap ke barat, namun dia pun merindukan kampung halaman, maka Siao Chusi dibangun menghadap ke timur. Umat yang bersembah yang keta Icausi hari itu cukup banyak, mungkin karena Istana Putala akan dibuka besok pagi maka umat Buddha dari berbagai tempat sudah berdatangan. Asap dupa mengepul tebal sehingga banyak orang bercucuran air mata karena pedas dan sesak nafas. Hampir setengah hari Beng Hoa berdua baru pulang ke rumah Kili. Malam itu Beng Hoa tidur pulas. Hari kedua, setelah bangun tidur terasa semangatnya segar, segera dia mempersiapkan diri untuk berangkat ke Putala bersama Kili. Dari gurunya Beng Hoa pernah belajar sedikit tatarias, setelah mengenakan pakaian penduduk setempat, keadaannya sudah mirip penduduk asli. Istana Putala adalah sebuah bangunan kuno setinggi 13 tingkat. Konon seluruhnya ada 9.999 kamar, berapa angka yang pasti tiada orang yang tahu. Untuk mencapai tujuan, perjalanan jauh dan cukup payah juga karena letak istana yang tinggi, harus lewat lamping gunung lagi. Paman, hari ini bikin capek kau saja, ujar Beng Hoa Riku. Melihat orang mandi peluh. Kili tertawa, katanya, 30 tahun yang lalu, pernah sekali aku masuk Putala, kini sebelum ajalku dapat pula masuk ke Putala, matipun aku boleh meram. Inilah rejekiku, kenapa dikatakan menderita. Sembari jalan, mereka berbincang-bincang. Kili menceritakan apa yang ingin diketahui Beng Hoa, entah itu tentang budur, soal relief atau kebudayaan, segala serba-serbi di sini dapat dia jelaskan dengan baik. Hari masih gelap mereka sudah berangkat dari rumah, setengah jam setelah matahari terbit, mereka sudah berada di dalam Putala. Ternyata sudah banyak orang yang datang lebih pagi dari mereka, di mulut jalan sudah berjubel banyak orang. Kili membawa Beng Hoa masuk dari pintu samping, mereka terus maju mengikuti arus manusia yang berjubel itu, dari pagi hingga menjelang lohor baru mereka mencapai pusat Putala. Sebetulnya banyak pemandangan dari bentuk-bentuk bangunan yang megah mengagumkan patut dinikmati oleh Beng Hoa, sayang lautan manusia dengan asap dupa yang mengepul menjadikan keadaan terasa sumpek. Beng Hoa berjalan terus, tanpa terasa dia terpisah dengan Kili dan tidak bisa menemukannya lagi. Beng Hoa menoleh dan celingukan mencari Kili. Waktu itu sudah lewat lohor, namun yang datang lebih banyak dibanding mereka yang mulai mengundurkan diri, maka yang keluar dan yang masuk makin berjubel dan berdesakan. Seorang bocah yang berjalan di depan Nye Hoa terdengar mengeluh, kakek, perutku lapar. Tahan sebentar lagi nak, ucap seng kakek, setelah sumbah yang ke dalam kuil istana sebelah kiri itu, segera keluar, padahal dalam kuil itu berjubel manusia. Bocah itu merengek, di sini terlalu banyak orang, hawanya sumpek. Kek, kuil di sini begini banyak kenapa tidak sembah yang di kuil yang sepi di sebelah kanan itu? Hus, kuil di sana adalah tempat tinggal para lama, orang luar tidak boleh masuk. Pada saat itulah bunyi genta bergema tiga kali, lalu mengalunlah irama terompet dan bunyi-bunyian. Seorang tua tak jauh di sebelah Beng Hoa berkata heran, lo, bukankah itu musik penyambutan, entah tamu agung mana yang datang. Sesaat kemudian kereta pun tiba. Seseorang yang masuk dari luar bercerita kepada temannya, yang datang adalah Tio Teng Lok, Tio Tai Jin, konsul kerajaan di kota Lhasa. Di samping ikut menghadiri perayaan dia pun akan menemui Hong Hawe Ihoatsu. Siapakah Hong Hawe Ihoatsu? Tanya Beng Hoa kepada laki-laki Tibet itu. Hong Hawe Ihoatsu adalah gelar yang diberikan oleh kerajaan kepada Long Kam Hoaatsu. Tujuan kedatangan Beng Hoa memang ingin menemui Long Kam Hoaatsu, maka segera dia mendesak keluar dari kerumunan orang. Setiba di luar, kebetulan konsul kerajaan Tio Teng Lok bersama tiga perwira yang mengawalnya lewat di depannya. Hanya dua di antara ketiga perwira itu yang dikenal Nyeo Hoa. Mereka adalah Yap Kok Wi dan Lok Ting Chi. Dari cerita Ting Tio Teng, Beng Hoa tahu bahwa konsul kerajaan Tio Teng Lok dikawal oleh seorang perwira lihai bernama Witu Ping. Ketiga orang ini terkenal dengan jago kosan dari istana raja. Di bawah petunjuk dua orang lama, Tio Teng Lok berempat membelok ke serambi panjang yang menjurus ke dalam sebuah istana megah di selatan. Orang-orang yang melihat dari keramaian berdesakan ke pinggir serambi. Beng Hoa sedang berdaya bagaimana dia harus bertemu dengan Long Kam Hoaatsu. Mendadak dilihatnya Yap Kok Wi pentang kedua matanya menyapu pandang ke kiri kanan seperti mau mencari seseorang di antara para penonton Beng Hoa kaget, lekasnya melengos. Dia kira orang sudah melihat dirinya. Padahal Beng Hoa sudah mendesak di barisan paling depan, kalau menyingkir tergesa-gesa tentu menimbulkan rasa curiga. Sekilas masih sempat dilihatnya dua bayangan orang yang menyelingap ke dalam rombongan orang banyak. Dari bayangan kedua orang itu mirip Kang Xianghun dan Kim Bik Hang. Karuan Beng Hoa heran dan tak habis mengerti, untuk apa kedua orang ini berada di tempat ini. Mendadak terdengar sorak-sorai dan tepuk tangan riu rendah, orang berteriak-teriak, nah itu dia, Long Kam Hoaatsu sudah keluar. Di mana? Ah, dia keluar bukan menerima sembah sujuk para umat, dia sedang menyambut tamu agung. Beng Hoa melompat ke atas panggung batu. Tampak pintu gerbang istana di sebelah sana terbuka lebar, seorang lama berkasa merah sedang menuruni undakan menyambut tamunya, hanya sebentar pintu istana telah ditutup pula. Tanpa terasa matahari sudah doyong ke barat, gentaraksasa yang dipasang di puncak istana bertalu-talu, itulah pertanda bahwa para umat harus lekas meninggalkan putala sebelum hari menjadi gelap. Umat buddhis bangsa Tibet ternyata amat disiplin, lekas sekali mereka sudah berbondong keluar dengan patuh. Setiap tahun hanya sekali putala terbuka untuk umum, selamanya belum pernah ditemukan umat yang tidak mematuhi peraturan, maka para lama yang bertugas di dalam istana tidak pernah mengadakan pemeriksaan, apakah ada orang luar yang masih tinggal di situ. Tapi harus dimaklumi juga bahwa kamar di seluruh putala hampir selaksa banyaknya, bila setiap kamar harus diperiksa, berapa lama waktu dan tenaga akan dihabiskan. Tapi hari ini justru terkecuali, seseorang justru sengaja melanggar pantangan, orang itu adalah Beng Hoa. Di belakang istana besar di mana Tio Tiang Lok dan rombongannya masuk tadi, ada beberapa pohon besar dan Tua Beng Hoa berputar ke sana terus merambat ke atas pohon mengintip keadaan di dalam istana tetabuhan masih mengalun, suara. Percakapan dan senda gurau terdengar nyaring. Satu di antara sekian ruangan besar kelihatan terang-benderang, lapat-lapat kelihatan di sana sedang diadakan perjamuan. Karena tiada jalan lain untuk menemui longkam Hoaatsu, terpaksa Beng Hoa harus berani menyerempet bahaya, peduli ketiga jago kosan istana berada di dalam. Dengan menambahkan hati, dari atas pohon dengan gaya burung darah jumpalitan dia melompati panar tembok terus menyelundup ke dalam istana. Tanpa diketahui oleh siapapun Beng Hoa terus maju lalu sembunyi di atas sebuah loteng dan menunggu. Tak lama kemudian didengarnya langkah orang banyak, agaknya perjamuan sudah usai. Longkam Hoaatsu membawa keempat tamunya naik ke loteng. Arahnya kebetulan ke tempat persembunyiannya Beng Hoa tau mereka berkepandaian tinggi, metle, telinga amat tajam, sedikit terlena jejaknya bisa ketawan. Dalam keadaan mendesak, tak bisa banyak pikir, segera dia sembunyi ke dalam sebuah kamar kosong. Sebelum melangkah ke dalam kamar ini, dengan cermat sudah dia perhatikan dalam kamar ini sunyi senyap, namun begitu dia melangkah masuk mendadak dilihatnya seseorang berdiri di depannya, kedua matanya berkilat tajam menatap dirinya, Karuan N.Y.O. Hoa berjengkrak kaget, lapi orang ini tidak bergerak, setelah dilihat jelas kiranya patung Buddha yang terbuat dari kuningan. Karena sinar lampu yang tergantung di payon luar, keadaan kamar ini remang-remang. Di atas dinding kanan-kiri banyak digantung lukisan, belum pernah Beng Hoa melihat lukisan seperti itu. Baru saja Beng Hoa menyembunyikan diri, langkah orang banyak sudah tiba, terdengar suara Longkam Hoa Atsu berkata, silakan Tio Taijin, lalu dia mendahului mendorong pintu. Secara tak sengaja Beng Hoa masuk ke kamar semadi Longkam Hoa Atsu. Tanpa pikir, lekas Beng Hoa menyelingap ke belakang patung. Lalu diam tak berani bergerak. Setelah masuk ke dalam kamar, Tio Feng Iok tidak segera duduk, tapi dia menghentikan langkah di depan patung Buddha. Beng Hoa kaget, tangan sudah meraba gagang pedang, dia kira jejaknya sudah diketahui mereka. Tapi sesaat tidak terjadi apa-apa, dari celah-celah atas patung Buddha yang terselubung Gordin Beng Hoa mengintip keluar, dilihatnya perawakan Tio Taijin menjadi pendek separoh, waktu dia tegasi ternyata orang berlutut dan menyembah di depan patung Buddha ini. Setelah menjalankan kehormatan, Tio Feng Iok berdiri dan bertanya, mohon tanya Hoa Atsu, patung ini. Longkam Hoa Atsu segera menjelaskan dengan hormat, inilah hao Hoa Taijin agama kami, Papiludu Pousat. Lalu dia balas bertanya, Tio Taijin mengajakku bicara di kamar rahasia, entah ada persoalan apa yang perlu dibicarakan? Tio Feng Iok bergelak tawa, katanya, tanpa keperluan takkan berkunjung. Atas perintah kerajaan, ada persoalan penting mohon Hoa Atsu suka membantu. Tolong Taijin jelaskan, ujar Longkam Hoa Atsu. Boleh, boleh, tak usah tergesa-gesa. Mohon Hoa Atsu terima dulu kadoku ini. Inilah kado pilihan set congkoan yang diambilnya dari gudang pusaka istana, atas persetujuan baginda. Longkam Hoa Atsu mengerutkan alis, katanya sambil merangkap kedua tangan, Omi Tohut, orang beribadat melepaskan diri dari segala benda duniawi, tak berani aku menerima kado ini. Coba periksa dulu, macam apa kado untukmu ini, ujar Tio Feng Iok tertawa. Kedua tangan Wih Tio Feng memeluk sebuah kotak kayu jandana, kotak itu ditaruh di meja. Setelah menjura tiga kali, dengan laku hormat dan penuh perhatian baru Tio Feng Iok maju membuka kotak itu. Sebetulnya hati Longkam Hoa Atsu setenang air, namun melihat betapa himat tingkah orang, tak urung tertarik juga perhatiannya, entah barang apa yang tersimpan di dalam kotak itu. Begitu tutup kotak terbuka, cahaya mestika segera menyilaukan mata. Dari dalam kotak itu Tio Feng Iok mengeluarkan sebuah patung setinggi tiga kaki. Patung ini berwarna hijau pupus, mengkilap bening. Selintas pandang siapapun tahu bahwa patung Jade ini tak ternilai harganya. Tapi yang mengejutkan dan mengherankan Longkam Hoa Atsu bukan nilai dari patung ini, tapi bentuk dari patung itu sendiri. Patung itu adalah patung seorang pemuda, tepatnya padri muda. Ukirannya begitu lembut dan bagus sekali hingga mirip hidup, kedua matanya bercahaya dan berwibawa, wajahnya kering dan agung. Jauh berbeda dengan patung-patung umumnya yang berwajah welas asih, daripada titik patung padri, lebih tepat kalau dikatakan patung kaum persilatan, karena dipinggangnya MC Nyoren sebatang pedang. Sesaat Longkam Hoa Atsu tercengong, lekas dia bersabda sambil merangkap kedua tangan terus berlutut dan menyembah ke arah patung itu. Patung yang terbuat dari batu jade hijau ini ternyata mengambil gambar Hu Hoa Atsin Ling dari agama kuning kaum lama, yaitu wajah agung dari papiludu di masa mudanya dulu. Di dalam putalah sudah tersimpan patung papiludu di masa tua dan waktu setengah umur, namun tidak ada patung papiludu di masa mudanya. Patung itu disembah berarti kado telah diterima. Tio Tengok memapah Longkam Hoa Atsu berdiri, katanya, set congkoan jauh berada di kota raja, tapi beliau tabu di istana putalah dan di kamar semadi Hoa Atsu sudah ada dua patung dari polusat yang sama. Longkam Hoa Atsu kaget. Patung di istana putalah memang sering dilihat orang, tapi patung di kamar semadinya ini jarang orang tahu. Tapi hei ini juga diketahui mereka, jelas bahwa mereka sudah lama mengintip gerak-gerik dan keadaan sekitarnya. Tanpa sebab set congkoan pasti takkan mengirim kado ini, entah dalam hal apa Pin Cheng dapat membantu secara langsung. Longkam Hoa Atsu bertanya. Tio Tengok merendahkan suara, set congkoan juga sedang menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Persoalan ini sebetulnya juga ada sangkut pautnya dengan agama dan kedudukan Hoa Atsu kalau berhasil membawa untung juga bagi kerajaan. Ah masa ada kerja sebaik itu. Entah mampukah Pin Cheng melakukannya, mohon penjelasan. Asal Hoa Atsu mau membantu, urusan pasti beres, ujar Tio Tengok. Pihak kerajaan memperoleh laporan rahasia bahwa pekaulama yang dipimpin oleh Hong Chiok Bing Lun Hoa Tong di Jinghai sudah menunjukkan tanda-tanda hendak bangkit dan melakukan aksi, yakin Hoa Atsu sangat prihatin tentang hal ini. Aksi apa tanya Longkam Hoa Atsu? Konon mereka berkomplot dengan kawanan pemerontak. Maksud kerajaan supaya wikau lama kalian segera mengerahkan kekuatan untuk menumpas habis seluruh perkau itu. Longkam Hoa Atsu bersabda Buddha, katanya, pihak kerajaan mengerahkan tentara adalah jemaat. Kami murid agama yang saleh, tidak boleh mengadu jiwa. Hoa Atsu mengutamakan cinta kasih sesama manusia, memang patut dipuji. Tapi soal ini menyangkut maju atau runtuhnya agama kalian, apakah jawaban Hoa Atsu barusan tidak terburu nafsu? Longkam Hoa Atsu menahan amarah, katanya, mohon taijin memberi petunjuk. Pekau dahulu adalah cabang agama kalian. Waktu cikal bakal agama kalian cogetpa Hoa Atsu mendirikan agama kuning, memerantas kaum penjahat dan golongan iblis, dikala menyatukan kekuatan politik di daerah ini, wikau cukup tegas memberdakan situasi dan menjalankan kebijaksanaannya, hanya pekau yang membandel tidak mau tunduk di bawah pimpinannya sehingga terusir keluar Tibet. Kejadian sudah 100 tahun lebih wikau kalian tetap tak mampu menyatukannya, meskipun pekau. Berkekuatan kecil tidak berarti, bagaimanapun dia merupakan bisul yang cukup mengganggu. Kalau sekarang mumpung ada kesempatan tidak segera ditindak, mau tunggu kapan lagi? Bertaut alis Longkam Hoa Atsu, katanya, dalam ajaran dan tata kerama agama memang kami berbeda pendapat dengan pekau, namun seperti kembang merah dan daun hijau betapapun adalah dari satu dahan. Jadi Hoa Atsu menolak bekerja sama dengan pihak kerajaan kami. Terlalu berat ucapan Taijin. Bukan Pin Cheng tidak mau bekerja demi kepentingan kerajaan, namun menurut pendapat Pin Cheng yang bodoh, untuk bertindak kita akan harus punya alasan yang pantas dan kuat. Tio Tengok berkata, peka sudah jelas berkomplot dengan kaum pemberontak? Kalian memperoleh perintah kerajaan untuk memukulnya, kenapa bilang tanpa alasan? Longkam Hoa Atsu masih mendebat, bila pekau melanggar hukum kerajaan, sepantasnya pihak kerajaan yang mengerahkan pasukan untuk menumpasnya. Makin jelek air muka Tio Tengok, akhirnya dia menarik muka, katanya sinis, Hoa Atsu, marilah bicara belak-belakan saja. Jikalau pihak kerajaan leluasa mengerahkan pasukan besar, buat apa harus mengantar kado mengajakmu bekerja sama? Pertama, letak yang jauh tak terjangkau oleh pasukan besar. Kedua, pekau Hoa Teng mendapat simpati rakyat Jing Hai, walau kerajaan tidak takut padanya untuk bertindak juga harus melihat gelagat, kejadian tidak boleh berakibat fatal. Secara diam-diam dia mendukung ransum kaum pemberontak, terpaksa kami menggunakan akal lain yaitu meminjam kebesaran nama UI kau untuk menumpas mereka, kelihatannya jadi merupakan persoalan intern sesama aliran agama. Baiklah, rahasia seluk-beluk persoalan ini sudah ku beber kepadamu, jikalau kau menolak uluran tanganku, berarti kau sengaja mencari story dengan kami. Hehehe, ku harap kau memberi muka kepada kami, kalau tidak, hektometer. Getir suara longkam Hoa Tzu, kalau tidak bagaimana? Hoa Tzu memang orang pintar, memangnya aku harus menjelaskan lagi. Ini bukan persoalan kecil, aku tak berani ambil putusan sendiri, saya umpama yang taijin katakan barusan, harus menggunakan nama kebesaran dan kekuasaan UI kau, maka hal ini harus minta persetujuan dulu dari dalai lama. Dalai lama yang kalian sanjung sekarang hanya bocah cilik saja, dia tahu apa, bukankah putusan terakhir berada di tanganmu? Hampir meledak dada longkam Hoa Tzu, katanya, dalam agama ada aturan dan tata tertib. Kebesaran dan keagungan dalai, bagaimanapun tidak boleh diabaikan. Tio Tengok terkekeh dingin, wajahnya sudah membara, untung Witsu Teng segera memberi kedipan matu serta menimbrung, Tio Taijin, dari suara Hoa Tzu, ku rasa urusan ini masih bisa dipertimbangkan oleh pihaknya. Betul, Tio Tengok sadar, memang aku kelepasan omong, harap Hoa Tzu tidak berkecil hati. Paling tidak Hoa Tzu bisa mewakili kami berbicara di hadapan dalai lama. Aku hanya bekerja sekuat tenaga, diterima atau tidak terserah akan putusan dalai. Syukurlah Hoa Tzu suka membantu, sungguh kami berterima kasih. Baiklah, kami mohon pamit saja, Tio Tengok dan Witsu Ping mendahului berdiri. Lega hati longkam Hoa Tzu, katanya sambil merangkap kedua tangan, maaf, aku tak bisa mengantar jauh. Pada saat itulah, mendadak Witsu Ping menepuk perlahan di pundaknya, katanya, Taisu tak usah sungkan, perbuatan mendadak dan tak terduga ini sebetulnya terlalu kurang ajar dan tidak sopan, namun longkam Hoa Tzu juga hanya bisa tersenyum. Getir saja. Tapi hanya sekejap, mendadak longkam Hoa Tzu dirangsang oleh rasa gatal, dimulai dari pundak terus menjalar ke dada. Rasanya seperti ada segulung hawa yang membeku menjadi suatu benda keras yang mengganjal rongga dada sehingga rasanya risih dan tidak enak. Semula dia hanya menyengir saja, kejutnya bukan main, segera dia membentak, apa yang kau lakukan? Witsu Ping pura-pura melenggong, katanya, aku pamitan dengan Taisu. Taisu ada pesan apa? Mendelik gusar longkam Hoa Tzu, ada permusuhan apa pin Ceng dengan kau? Kenapa kau turun tangan keji kepadaku? Witsu Ping tertawa, Taisu, jangan mengumbar marah, maksudku supaya Taisu suka membantu kami setulus hati, yakinlah tiada maksudku mengantar Taisu ke dunia barat. Seperti tertawa tidak tertawa, Tio Tengok bergolak dua kali, lalu berkata, biarlah kami terus terang saja. Kau memang terkena pukulan beracun. Tapi pukulan beracun itu tidak akan segera merenggut nyawamu. Racun akan mengeram dalam isi perutmu, hari demi hari akan menjalar makin luas hingga setengah tahun baru akan kumat laksana air bah yang menjebol tanggul. Saat itu seluruh tubuhmu sudah membusuk. Obat penawarnya hanya wiheng saja yang punya. Taisu ingin hidup atau mati terserah kepadamu, apa kehendakmu tanya Long Kam Hoat Su. Dalai lama hanya tunduk dan patuh akan nasihatmu, kutuntut kau bersumpah di depan patung pemujaan ini, bahwa dengan nama kebesarannya kau bisa mengerahkan kekuatan untuk menumpas pek kau. Saking marah, bergetar tubuh Long Kam Hoat Su, bentaknya, kau, kau bunuh aku saja. Memangnya semudah itu jengek Tio Tiang Lok. Akanku buat kau paderi agung ini tersiksa setengah mati. Pada saat itulah, mendadak Witsu Ting membentak, menggelinding keluar. SCR, serdua batang toh kutting dia timpukan keluar jendela. Serempak Yap Kok WI dan Lok Ting Cim melesat laksana anak panah menerobos keluar jendela. Tio Tiang Lok terperanjat, ancamannya pun terputus di tengah jalan. Dia kira Long Kam Hoat Su juga sudah bersedia menghadapi kemungkinan ini, di luar sudah menyembunyikan bala bantuan. Jikalau kejadian hari ini sampai bocor, urusan besar kerajaan bakal gagal total, mereka berempat pun sukar keluar dari putala. Walau sebagai panglima perang, Tio Tiang Lok hanya mahir bertempur di atas kuda dan memimpin barisannya, dibanding Witsu Ting bertiga yang memiliki kungfu tinggi jelas ketinggalan. Tak lama kemudian Yap Kok WI dan Lok Ting Cim sudah kembali, katanya, di luar tidak ada orang. Wiheng apa kau tidak salah dengar? Yang ku dengar jelas bukan angin lalu, ucap Witsu Ting. Sejak kecil dia sudah berlatih amgi, maka pendengarannya jauh lebih tajam dari orang lain. Tio Ting Lok berkata, Lebih hati-hati memang baik, kalian jaga di luar saja. Untung Hoatsu sudah memberi perintah, tanpa diundang siapapun dilarang kemari. Kalau ada orang naik kemari, boleh kalian menunaikan perintah Hoatsu, bunuh mereka, lalu dia menoleh, Hoatsu, bagaimana? Hayolah bersumpah. Tanpa bersuara longkam, Hoatsu berdiri lalu maju ke depan patung, mendadak dia menubruk menumbukan kepalanya. Ternyata longkam Hoatsu memutuskan, daripada hidup menderita, biar aku mati di bawah kaki hu kau taizin, semoga pousat mengantara ruahku ke dunia barat. Sudah tentu kaget Tio Ting Lok bukan main. Dia berdiri paling dekat dengan longkam Hoatsu, lekas dia pun menubruk maju berusaha menariknya tak nyana pada saat itulah, keajaiban mendadak muncul. Patung tembaga itu mendadak menubruk ke arah Tio Ting Lok, berbareng sebuah tangan terulur menarik longkam Hoatsu ke belakang pintu angin. Tio Ting Lok sangka patung pemujaan ini mendadak menunjukkan kesaktiannya karuan arwahnya seperti copot. Cepat sekali Beng Hoa sudah melompat keluar. Gerak-gerik Tio Ting Lok ternyata cukup cekatan, bret bajuk pundaknya terjamret sobek oleh Beng Hoa, namun tidak berhasil dibekuk. Dalam waktu yang sama ternyata Witsuping sudah melompat maju, memukul dengan telapak tangannya serangan bagus Beng Hoa menyambut dengan tusukan pedang mengincar Loe Kiong Hiat di tengah telapak tangannya. Kalau Loe Kiong Hiat tertusuk, maka pukulan beracun yang diakinkan puluhan tahun oleh Witsuping akan pecah dan tak berguna lagi. Witsuping memang tidak malu sebagai jagoan kosen dari istana raja, lekas dia menarik kaki menekuk pinggang sambil menjatuhkan diri ke pinggir berbareng kakinya melayang menendang pedang Beng Hoa. Gerakan yang sukar dilakukan dalam keadaan biasa namun serangan ini cukup lihai. Di luar tahunya, meski kepandaian Witsuping lihai dan ganas, tapi Bu Beng Kiam Hoat Beng Hoa lebih hebat lagi, dia miringkan tangan, mendadak pedang menusuk dari posisi yang tak terduga oleh Witsuping. Jikalau tendangan kakinya tidak beraliharah, pasti tertabas buntung oleh Beng Hoa. Ternyata reaksi Witsuping cukup cekatan, tubuhnya mendadak mencelat ke atas laksana burung raksasa, berputar satu lingkaran, ujung pedang Beng Hoa menabas lewat di bawah kakinya. Dari sebelah atas Witsuping turun sambil mencengkeram. Beberapa gebrak ini terjadi dalam waktu singkat, kedua pihak menggunakan kungfu tingkat tinggi, sedikit lineba dan pasti terhias oleh ceceran darah. Witsuping yang menubruk dari atas luput cengkeramannya, sementara Beng Hoa sudah berada di depan Tio Tiang Lok. Witsuping tidak menduga Kiam Hoa anak muda ini begitu lihai, lekas dia berseru, Tio Taijin, lekas keluar di UAR ada. Lo TJN Geci dan Yap Kok WI dua temannya, bila Tio Tiang Lok berada di luar dapat dilindungi oleh kedua temannya itu, seorang diri Witsuping bisa mencurahkan perhatian untuk menghadapi Beng Hoa. Anehnya Tio Tiang Lok ternyata menjadi linglung, tidak melarikan diri, tubuhnya bersandar di daun pintu dengan badan gemetar. Beng Hoa cukup ulur tangannya mencengkeram tengkuknya. Ternyata waktu bajunya terjamret oleh tangan Beng Hoa tadi, Jian Kin Hiatik pundaknya sudah tertotok oleh Beng Hoa. Setelah mebekuk Tio Tiang Lok, Beng Hoa segera mengancam leher orang dengan pedang, katanya tertawa lebar, kalau kau tidak pikirkan jiwa Tio Tai Jinmu, hayo maju lagi. Lekas Tio Tiang Lok berkata, persoalan diselesaikan secara damai saja, jangan pakai kekerasan. Boleh, ucap Beng Hoa, suruh Witsuping keluarkan obat penawarnya. Tanda petik. Witsuping pura-pura rogoh sana rabah sini, lalu berkata, celaka, aku lupa membawa obat penawarnya. Tapi tak jadi soal, kau ikut aku, ikut pulang, segera akan ku berikan kepadamu. Syukur kadar racun di tubuh Long Kam Hoa Tsu tidak akan segera kumat. Beng Hoa tertawa dingin, katanya, kau kira aku anak kecil? Kau kira aku mudah kau permain kan? Bila obat penawar tidak kau serahkan, biar ku gorok leher Tio Tai Jin Bu. Aku ini konsul jeneral kerajaan yang bertugas di kota Lhasa ini, jika kau membunuhku memangnya pihak putala berani menanggung resikonya. Beng Hoa tergelak-gelak, lalu di pinggir pelingah orang dia berkata dingin, kau tahu siapa aku? Aku datang dari Jiktatbok. Apakah pihak putala berani mengusik engkau? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu Laskar Gerilia tidak pernah takut menggorok leher pembesar manapun, Raja Lalim kalian pun berani dibunuhnya, apalagi pembesar macam kau ini, sedikit menggerakkan pedang, leher seketika dingin, peduli Tio Tai Jin Bu seorang jeneral perang yang sudah berpengalaman, tak urung badan gemetar lutut pun goyah. Long Kam Hoa Tsu keluar dari belakang pintu angin, katanya, Tio Tai Jin, keji betul kera kerjamu, syukur lolap tidak mati di tangan kalian. Lekas Tio Tengok berkata, Ya, aku memang salah. Obat penawarnya pasti kuberikan, tolongkah suruh hohan ini membebaskan aku dulu. Beng Hoa berkata, Taisu jangan percaya obrolannya. Pepatah bilang menangkap harimau lebih sukar daripada melepaskannya. Betul. Tio Tai Jin, bukan soal aku melepas kau, tapi mungkin kelakau masih akan mencelakai aku. Aku berjanji tidak akan berbuat demikian. Kalau Taisu tidak percaya, aku berani bersumpah di depan patung pemujaanmu. Aku tak percaya sumpahmu, jikalau kau benar bertobat dan menyesal akan perbuatanmu, boleh kau tanda tangan di atas kulit kambing ini. Lalu dia keluarkan selembar kulit kambing. Di atas kulit sudah penuh ditulis huruf-huruf berbendruk seperti cacing, itulah tulisan bahasa Tibet apa yang tertulis di kertas kulit kambing ini tanya Tio Feng Lok. Beng Hoa membentak, Hoa atsu suruh kau tanda tangan, segera lakukan, tak usah banyak tanya, ujung pedangnya sedikit ditegakkan, tenaganya pas dan tepat. Terasa kulit leher terasa sakit, ternyata ujung pedang sudah menusuk permukaan kulitnya, darah segera mengalir turun. Demi mempertahankan jiwa, sudah tentu Tio Feng Lok tidak membandel lagi, segera dia raih alat tulis lalu menuliskan namanya. Maka Long Kam Hoa atsu baru menjelaskan, dalam kulit kambing ini tertulis pengakuan dosamu, biar ku bacakan untukmu. Yang bertanda tangan di bawah ini Tio Feng Lok, ternyata gagal mencelakai Long Kam Hoa atsu dan tertawan. Berkat kemurahan hati. Hoa atsu, perkara ini dianggap selesai sampai di sini. Dengan surat pengakuan dosa emakku menyatakan penyesalan sebesar-besarnya. Karuan Tio Feng Lok terbeliak kaget, serunya, kau, bukankah ini penipuan? Bukankah kau barusan bilang menyesal dan bertobat? Karena khawatir omongan tiada bukti, maka omonganmu sendiri ku tulis di atas kertas ini, kenapa kau bilang aku menipu debat Long Kam Hoa atsu? Ternyata surat pengakuan dosa ini sebelumnya sudah dia persiapkan di belakang pintu angin. Beng Hoa belum mengerti, sampai di mana manfaatnya surat pengakuan dosa ini, katanya, memangnya setelah dia menandatangani, surat itu besar gunanya. Long Kam Hoa atsu tertawa, katanya, selanjutnya, bila dia berani bertingkah aku bisa menyiarkan kejadian ini. Pengakuannya ini akan kukirimkan ke Pak Hia supaya diperiksa oleh rajanya kelak. Bila aku mati keracunan, surat ini akan menjadi bukti bahwa dialah yang membunuh aku. Umpama pihak Putala tidak mampu membunuhnya, rajanya juga tidak akan memberi ampun kepadanya, lalu dia menoleh dan berkata tawar, Wita izin, coba kau periksa lagi, apa benar kau tidak membawa obat penawarnya? Atau kau hanya pura-pura belaka? Witsuping pandang Tio Teng Lok tanpa menjawab, terpaksa Tio Teng Lok berkata, Ya, ku ingat kau ada membawanya sebungkus, coba kau cari di mana kau simpan. Witsuping pura-pura lagi rabah sana rogoh sini, akhirnya dia berseru girang, Eh, di sini, ternyata ku simpan di kantong bawah. Longkam Hoatsu yakin orang takkan berani menipu dengan obat palsu, segera diatelan obat itu. Hanya sekejap perasa sesak dadanya memang lenyap, semangat pun pulih, rasa gatal sudah hilang juga. Mendadak suara ribut terdengar di bawah Loteng, seseorang dengan bahasa Tibet berteriak memanggil Longkam Hoatsu serta tanya keadaannya. Pada saat itulah Yap Kok Wee dan Loteng Chi sudah menerobos masuk lewat jendela. Mendadak melihat dalam kamar tambah seorang pemuda asing berdiri di pinggir Longkam Hoatsu, mereka tampak kaget. Tio Teng Lok segera berkata, Pembicaraanku dengan Hoatsu sudah selesai, apa yang kaitan lakukan di luar, kenapa menyeret orang sebanyak itu? Yap Kok Wee menjawab perlahan, kami melihat tiga orang pejalan malam, dua di antaranya adalah putra Kim Tio Kliu yang bernama Kim Bik Hang dan putra Kang Hei Tian yang bernama Kang Sang Hun, seorang lagi gerakannya terlalu cepat, tidak terlihat jelas. Para lama yang bertugas di dalam istana melihat jejak kami maka mereka mengejar kemari. Baiklah biar aku keluar memberi penjelasan kepada mereka, ujar Longkam Hoatsu. Surat pengakuan dosa Tio Teng Lok dia serahkan kepada Beng Hoa, lalu berkata, Siow Gisu, nanti sebentar aku ingin bicara dengan kau. Beng Hoa yakin dalam keadaan seperti ini, mereka pasti takkan berani bertindak kepada Longkam Hoa Tsu, maka dengan lega hati dia tetap berada di dalam kamar. Yap Kok Wee dan Lok Teng Chi sekilas melirik ke arah Beng Hoa, mendadak timbul rasa curiga mereka. Setelah di luar pintu, Yap Kok Wee bertanya perlahan kepada Tio Teng Lok, bocah ini seperti pernah kulihat, siapa dia? Dasar sudah jengkel dan uring-uringan, Tio Teng Lok menarik muka, katanya, jangan banyak urusan, bisa lekas meninggalkan tempat ini dengan selamat sudah terhitung beruntung. Longkam Hoa Tsu muncul di atas balkon, serunya, apa yang kalian ributkan? Lama yang bertugas kebetulan adalah murid Longkam Hoa Tsu yang bernama Kawisi, sahutnya, kami melihat dua maling terbang seperti lari ke atas loteng. Longkam Hoa Tsu tertawa, katanya, mereka bukan maling terbang, tapi Yap Tai Jin dan Loh Tai Jin. Sudah tentu para lama itu tiada yang berani banyak bicara lagi, meski dalam hati serba heran dan bertanya-tanya. Kalian antarkan Tio Tai Jin pulang, perintah Longkam Hoa Tsu kepada muridnya, lalu dia menjurah kepada Tio Teng Lok dan berkata, Tio Tai Jin, mohon maaf, Pinceng tidak mengantar terlalu jauh. Setelah Tio Teng Lok berempat pergi, Longkam Hoa Tsu langsung kembali ke kamarnya, katanya, Sio Gisu, malam ini syukur berkat bantuanmu sehingga Iolap terhindar dari petaka ini. Tolong tanya siapakah engkau? Ayah ada titip sepucuk surat, silakan Hoa Tsu bakal, semua akan jelas, ujar Beng Hoa. Selesai membaca surat Beng Hoa Ancao, kejut dan girang bukan main Longkam Hoa Tsu, katanya, ternyata kau ini putra Beng Tai Hiap. Ayahmu adalah penolong besarku, malam ini kau menolong jiwaku pula. Terlalu besar budi kebaikan kalian ayah dan anak kepadaku. Mohon Tai Isu Sudi memberi maaf atas kelancangan wampuan menyelundup ke istana terlarang ini, demikian ucap Beng Hoa. Kenapa kau masih berbicara sesungkan ini dengan aku, ujar Longkam Hoa Tsu. Kau adalah putra sahabat baikku, saya umpama tiada kejadian malam ini juga aku tetap anggap aku sebagai tamuku. Ada sesuatu permohonan ayah kepada Tai Isu. Sebelum Beng Hoa habis bicara, Longkam Hoa Tsu sudah tertawa, katanya. Persoalan ayahmu sudah ku ketahui, aku pun sudah mendahului menyetujui. Bukankah tadi kau sudah mendengar dan menyaksikan, kenapa masih tanya aku? Beng Hoa sadar dan mengerti. Longkam Hoa Tsu berkata lebih lanjut, tentang harapan ayahmu. Supaya wikau dan perkau rujuk kembali, sudah lama Pin Cheng memang sudah ada maksud ini. Tapi permusuhan sejak 100 tahun lebih, untuk menghilangkan rasa benci dan permusuhan bukan persoalan gampang dan tidak boleh terburu nafsu. Perlu meluangkan waktu untuk memujuk kedua pihak, supaya mereka yang menaruh rasa sirik, benci dan dengki dapat melenyapkannya, meski lain pandangan tapi satu cita-cita. BCNG Siow Hiap, tolongkah sampaikan maksud hatiku ini kepada ayahmu, karena itu maaf kalau lolap tidak balas menulis surat. Tai Isu berpandangan luas dan bajik, rencana baik dan sempurna. Wampu mewakili ayah mengatur, kan banyak terima kasih. Bicara terima kasih, sebetulnya kamilah yang patut mengaturkan terima kasih kepada kalian. Budi pertolongan kalian ayah beranak kepadaku, adanya Laskar Gerilya kalian melawan kerajaan di Jiktatbok paling tidak juga merupakan pelindung dan penyelamat bagi rakyat Tibet kami. Beng Hoat tidak pernah berpikir bahwa dirinya bakal dapat menunaikan tugas berat ini secepat dan semudah ini. Dengan hati Riang segera dia mohon pamit. Kebetulan Kawisi sudah kembali dari mengantar para tamunya. Longkam Hoat sulantas memanggilnya ke atas loteng. Begitu menginjak kamar gurunya dan melihat seorang pemuda asing di situ juga, seketika dia terbelalak kaget dan heran. Bagaimana dengan para pembesar itu tanya Longkam Hoat su? Mereka tidak banyak bicara, sikap mereka seperti syukur tidak terjadi apa-apa, sahut Kawisi. Longkam Hoat su tertawa, katanya, mereka gagal mencelakai jiwaku, sudah tentu merasa was-was dan kurang senang. Kawisi kaget, tanyanya, berani mereka mencelakai guru? Kalau tidak ditolong si Yogi su ini, mungkin aku sudah mati di. Telapak tangan beracun Nguitsuping. Lalu dia tuturkan kejadian tadi kepada muridnya yang boleh dipercaya ini. Kaget dan marah hati Kawisi, katanya, kalau murid tahu akan hal ini, pasti takkan ku biarkan mereka keluar dari putala. Suhu, kau terlalu baik. Sekarang belum saatnya kita menentang kerajaan, selanjutnya Tio Teng Iok pasti takkan berani mengusiku lagi. Lalu buat apa kita menarik panjang urusan ini? Lalu Longkam Hoat su menambahkan dengan tertawa, tadi kau antar tamu-tamu jahat, sekarang kau harus antar tamu agung kita ini. Lalu dia mengeluarkan selembar linghu yang terbuat dari pweyap, daun bohi. Beng Hyantit, pweyap hu ini ku serahkan kepadamu. Dengan linghu ini kau bebas keluar masuk putala, jadi tidak usah laporan dulu. Beng Hoat terima pweyap hu serta berkata, terima kasih akan penyambutan Taisu yang luar biasa ini, sungguh si Yautit amat berterima kasih. Ah, kenapa sungkan, budi kebaikan kalian ayah beranak kepadaku, entah bagaimana aku harus membalasnya, tolongkah sampaikan salamku kepada ayahmu, semoga lekas sembuh dan selamat berjuang. Beng Hoat di antar kawisi. Waktu dia keluar dari putala, waktu sudah menjelang kentongan ketiga. Kalau siang tadi sepanjang jalan ini penuh sesak oleh berjubelnya manusia, sekarang justru sepi lengang tiada bayangan seorang pun. Hal ini menambah leluasa bagi Beng Hoat, segera dia kembangkan ginkang terus berlari balik ke dalam kota. Setiba di rumah Kili, Fajar kebetulan sudah mengintip di ufuk timur. Beng Hoat menduga Kili tentu gelisah menunggu dirinya semalam suntuk. Tak nyana baru saja dia melompat masuk dari atas tembok, di saat kakinya melangkah di pekarangan, dilihatnya Kili sudah menunggu dirinya. Wajahnya berseritawa, agaknya tidak. Merasa khawatir dan gelisah. Semalam suntuk aku tidak pulang, bikin kau menunggu dan tidak tidur, sungguh merepotkan dan tak enak rasanya, demikian ucap Beng Hoat. Menunggu kabar baikmu, jangan kata hanya semalam, menunggu tiga malam juga patut selamat. Selamat. Beng Hoat melenggong, katanya, Paman, dari mana kau tahu aku akan pulang membawa kabar gembira? Seorang sahabat ayahmu juga sedang menunggu kau di sini. Coba kau terkas siapa dia? Belum habis dia bicara, seseorang mendadak telah muncul di hadapannya. Orang ini bukan lain adalah maling nomor satu di seluruh dunia, KWIHW etio adanya. Kejut dan girang Beng Hoa, serunya, Tio Tai Hiap, kapan kau datang? KWIHW etio tertawa, katanya, Bocah, ingatanmu terlalu jelek, kenapa memanggilku Tai Hiap segala? Padahal belum lama ini aku sudah melihatmu, kenapa kau tidak tahu apa-apa? Beng Hoa paham, katanya, jadi orang ketiga itu adalah kau, tak heran Paman Kili tahu aku akan pulang membawa kabar baik. Rukaanmu kali ini benar. Terus terang, selama di Putala aku selalu menguntitmu, bagaimana kau melayani Tio Tengok dan kawan-kawannya, aku pun menyaksikan seluruhnya. Tio Toa Siok, kau sudah berada di Putala, kenapa tidak kau temui Long Kam Hoa Atsu? Memangnya kau kira segala orang boleh masuk. Kau adalah Putra Tuan penolongnya, jelas tidak berhalangan. Kalau aku yang muncul, banyak merepotkan. Umpama dia mau percaya aku adalah teman baik ayahmu, juga memerlukan putar lidah dulu, lalu dia menambahkan, jikalau kau tidak berhasil mebekuk Tio Teng Lok, terpaksa aku harus turun tangan. Tapi setelah kau berhasil membekuknya, maka aku harus menyempatkan diri untuk melindungi kedua bocah bodoh itu. Toa Siok, yang kau maksud tentu Kim Bik Hang dan Kang Xiang Hun, kau bersama mereka? KWIHW Etio geleng-geleng kepala, katanya, mereka adalah putra-putra pendekar besar, maling cilik seperti aku mana setimpal bergaul dengan mereka? Hek to meker, semalam kalau tidak kupandang muka bapak mereka, memangnya aku sudi mengurus mereka. Memang Beng Hoa ingin memancing keterangan dari KWIHW Etio, sengaja dia berkata, Witsuping terhitung seorang lihai, dia seperti mendengar sesuatu. Akhirnya Lok Tingci dan Yap Kokui mengejar keluar, bagaimana kejadiannya aku tidak tahu. KWIHW Etio mendengus kesal, katanya, mana mungkin dia bisa mendengar suaraku, begitu naik ke atas loteng jejak kedua bocah bodoh itu lantas ketahuan olehnya pertama kebetulan ada hembusan angin lain, dia hanya curiga. Kedua kali kedua bocah itu mendekam di luar payon kamar Long Kam Hoa Atsu, Ginkang mereka belum sempurna, mana mungkin jejaknya tidak terdengar oleh Witsuping. Entah mereka pernah melihatku tidak tanya Beng Hoa. Mereka berada di atas memandang ke bawah, sudah tentu. Melihatkah sembunyi di belakang pintu angin di belakang patung? Perunggu itu. Entah kenapa kedua bocah bodoh itu seperti mendadak melihat suatu kejadian paling aneh di dunia ini, mulutnya sudah terbuka hendak berteriak. Mungkin mereka tidak menduga aku sembunyi di sana, hingga hampir saja berteriak kaget. Tapi syukur mereka tidak sampai bersuara. Sudah tentu mereka tidak bisa berteriak, karena mulut mereka yang terbuka lantas tersumbat sepotong kain. Beng Hoa tertawa geli, katanya, mereka kau permainkan, apa tidak marah? Memangnya ada waktu mereka mengumbar amarah. Waktu itu Yap Kokui dan Lok Tingci kedua cakar ala Paiap itu sudah memburu keluar. Kejadian selanjutnya justru lebih menggelikan. Hayolah masuk dulu. Ngobrol saja di dalam. Beng Xiao Hiap sudah kelaparan satu hari, sudah tiba saatnya dia sorapan. Selelah masuk, Kili mengeluarkan sepiring ubi, sambil makan Beng Hoa mendengarkan cerita KWIHW Etiu. Aku sembunyi di atas pohon besar yang tingginya sejajar dengan loteng. Dua potong kain pakaian kuku gulung lalu kutimpukan sebagai antgi, di saat itu mulut mereka terbuka. Hak kekatnya mereka tidak melihat dan tahu akan perbuatanku. Lalu aku gunakan ilmu Toan Imjibbit mengirim suara ke telinga mereka, sudah tentu orang lain tiada yang mendengar. Ku katakan, tahukah betapa besar dosa kalian berani menerobos daerah terlarang? Bila tertangkap para lama, hukuman pertama adalah dihajar 50 kali pukulan di pantat. Long Kam Hoa Atsu sudah ada orang lain melindunginya, tak perlu kalian bocah bodoh ini ikut campur. Bagaimana taraf kepandayan Yap KOKWI dan Lok Ting Chi, bila kedua pihak bentrok umpama mereka tidak sampai kalah, mungkin juga akan dikerubut oleh para lama diputalah sebaliknya Yap KOKWI dan Lok Ting Chi tidak akan kurang suatu apa, celaka adalah pantat mereka akan terhajar. Ternyata kedua orang itu tidak terlalu ceroboh, begitu ku peringatkan, mungkin juga mereka kederbilah sampai tertangkap dan dihajar pantatnya. Maka mereka patuh akan nasihatku, lekas melarikan diri. Sembari mendesak mereka lari, sengaja aku memperlihatkan diri memancing kedua cakar alap-palap itu mengejarku. Dengan toan imjibbit aku menggertak kedua cakar alap-palap itu, perbuatan Tio Taijin kalian yang jahat sudah ku ketahui. Hehehe, memangnya kau ingin ku bebermus lihat kalian di hadapan para lama? Tat kala itu rombongan round para lama dalam istana itu mulai bertugas dan mencari kepelbagai pelosok. Kedua cakar alap-palap itu ternyata takut oleh gertakanku lalu lekas kembali ke atas loteng. Setelah mereka keluar dari istana, setiba di atas gunung baru lega hatinya kedua orang ini menjurah ke langit menyatakan terima kasih kepada Chiampu Tojin seperti diriku ini karena petunjuknya tadi. Hehehe, hahaha, Beng Lote, kali ini dugaanmu meleset. Bukan saja mereka tidak marah kepadaku, malah menyembah dan berterima kasih kepadaku. Maling kecil seperti diriku ternyata menjadi orang kosen. Hahaha apa tidak menggelikan? Beng Hoa sudah kenyang menghabiskan hampir sepiring ubi, tanyanya kemudian, Tio Toa Siok, apakah kau tahu di mana mereka menyembunyikan diri? Tawar suara KWIHW Etio, Aku tidak ingin bermuka-muka di depan bapak mereka, tidak sudi menerima kebaikan mereka pula, peduli mereka sembunyi di mana. Beng Hoa jadi kecewa, rasa kecewa ini tertampak di mimik mukanya. KWIHW Etio menjadi sadar, katanya tertawa, Aku boleh tidak peduli mereka, tapi kau harus memikirkan keselamatan mereka juga bukan? Agaknya kau hendak mengambil hati Kim Biki, maka kau pikir hendak mencari mereka, benar tidak? Tapi ku anjurkan lebih baik jangan kau mencari mereka. Aku tahu mereka sedang mencarimu hendak menantangmu berkelahi. Merah muka Beng Hoa, katanya, ku kira mereka juga memikirkan kepentingan Laskar Gerilia, maka semalam mereka berani menempuh bahaya menyelundup ke dalam putala. Bukan maksudku harus menemui mereka, aku hanya tanya sambil lalu saja. Kalau Toa Syok tidak tahu ya sudahlah. Kalau aku punya waktu mencari mereka, lebih baik waktu itu ku gunakan mencari ayahmu. Oh ya aku ingin memberitahu. Sebetulnya aku harus pulang menengok ayahmu, tapi aku juga harus memburu ke Wiki yang menemui Utitai Hiap. Syukur tugasmu sudah selesai, aku titip padamu saja, tolong sampaikan salamku kepada ayahmu. Paman jangan khawatir, penyakit ayah hampir sembuh, maksud baik Paman pastiku sampaikan kepada ayah. Kau tak perlu buru-buru, kulihat kau perlu tidur lebih dulu, betul, semalam kau tidak tidur, harus istirahat, selakili. Badan Beng Hoa memang amat penat. Tapi anehnya, meski badan terasa lelah, di atas ranjang di Agundah Gulana tak bisa memejamkan mata. Akhirnya dia membuang segala pikiran, serta memejamkan mata mengatur napas, akhirnya tertidur juga. Entah berapa lama dia pulas, mendadak terasa ada orang menggoncang keras badannya, seseorang berbisik di pinggir telinganya, Beng Syao Hiap, bangun, bangunlah. Beng Hoa membuka mata, ternyata Kili yang membangunkan dia. Kamar guram, hanya diterangi sebuah dian. Ternyata tidurnya cukup panjang, dari pagi hingga petang, entah berapa jam. Kili berkata perlahan, di luar datang sebarisan tentara negeri, tadi waktu aku melongok keluar dari jendela Luteng, kulihat mereka baru memasuki gang ini. Dalam gang ini hanya ada tiga rumah, gelagatnya mereka mencari kita. Lekas Beng Hoa tanya, tentara kerajaan Cheng atau tentara Tibet? Dua tentara Tibet menunjukkan jalan, di belakangnya ikut beberapa tentara Cheng. Belum habis mereka bicara, daun pintu di luar sudah digedor, ternyata rombongan tentara itu sudah tiba. Beng Syao Hiap, kata Kili Gugup, Lekas kau lari. Di kamar belakang ada pintu rahasia tembus ke gang kecil di sebelah. Walau belum ada setahun Beng Hoa berkelana di Kangou, sedikit banyak dia sudah punya sedikit pengalaman dan pandangan. Kalau kawanan cakar alap-palap itu menghirup dirinya, memangnya mereka tidak memikirkan adanya pintu belakangi. Terpaksa dia harus memancing pergi rombongan tentara itu supaya Kili Ayah beranak bisa menyelamatkan diri. Lekas dia mengenakan pakaian ala Tibet yang dibelinya waktu datang. Katanya, biar aku menyamar kacung di rumahmu ini, dengan putramu lekas-kacung bunyi ke gudang, jikalau aku bergebrak dengan mereka lekas kalian lari saja. Lo mana boleh, kau, aku punya kung fu, kalian tidak. Bila rumah kalian rusak di segel, hatiku sudah tidak enak, mana boleh kajian harus berkorban jiwa pula. Lekas pergi. Tentara Tibet di luar pintu sudah menggedor makin keras seraya membentak. Buka pintu-buka pintu menyusul suara biang yang keras, agaknya karena tidak sabar menunggu beberapa orang itu sudah menjebol daun pintu. Lekas Beng Hoa berlari keluar. Apa boleh buat kili seret puteranya menyelinap di bawah tumpukan jerami dan kayu bakar? Sementara itu Beng Hoa yang berlari keluar berpapasan dengan seorang perwira. Siapa lagi kalau bukan Witsuping. Di belakangnya masih ada tiga perwira lain, mereka adalah Lo Ting Chi, Yak Kok Wee dan Teng Tiong Ai. Ternyata mereka sudah berhasil mencari tahu bahwa kil yang tinggal di sini, semula adalah musuh Keng Poh, berhasil pula mereka selidiki selama dua hari ini di rumah Kili kedatangan seorang pemuda dengan logat luar daerah, maka mereka curiga dan malam ini menggerbek datang. Berhadapan dengan keempat musuh tangguh ini, betapapun tabah hati Beng Hoa, tak urung kaget juga dia. Witsuping terbahak-bahak, katanya, diputalah kemarin malam kami tak mampu bertindak kepadamu. Sekarang meski tumbuh sayap pun jangan harap kau bisa lari. Anak muda, kalau ingin hidup, lekas menyerah saja. Kentutmu busuk, maki Beng Hoa, sambil berkelit miring. Sereet pedangnya menusuk dengan jurus Pek Hang Koanjit. Jurus. Ini mundur untuk maju, berkelit sambil mencabut pedang serta balas menyerang, beberapa gebrakan ini dilakukan sekaligus, cepatnya laksana kilat. Gerakan Beng Hoa belakangan, serangannya tiba lebih dulu, karuan Witsuping terkejut, bentaknya, bocah kejam. Hektometer, betapapun kejihatimu, jangan harap kau lolos dari telapak tanganku. Pedang Beng Hoa bergerak laksana kilat, namun pukulan Witsuping juga secepat angin. Apalagi pukulan telapak tangannya keluar dari bawah lengan baju, sedianya akan sampuk pedang Beng Hoa dengan ujung lengan baju, sementara telapak tangan kanan membelah, dia yakin pergelangan tangan Beng Hoa bisa ditabasnya putus. Tak nyana Beng Hoa seperti meraba maksud hatinya, pedangnya mendadak berputar, menusuk dari sudut yang tidak terduga. Cepat sekali begitu pukulan Witsuping luput, Beng Hoa sudah menyelinap ke samping Lok Ting Chi, jurus pek hang ke anjit belum lagi usai sehingga ujung pedangnya mengancam tenggorokan Lok Ting Chi. Golok cepat Lok Ting Chi ternyata lumayan juga, serangan bagus bentaknya, maka terdengar dering ramai beradunya senjata berat, begitu tubuh Beng Hoa limbung, pedangnya sudah berubah jurus hian ciaong hoat soa, menggaris melintang di udara kebetulan menyongsong cakar tangannya yang sedang mencengkeram tiba. Rangsakan golok berantai yang dilancarkan Lok Ting Chi sebetulnya 18 bacokan sekaligus, namun belum dia membacok separoh, pedang dan golok saling bentur 8 kali, mendadak lawannya lenyap, saking bernafsu sukar dia mengendalikan diri sehingga bacokan selanjutnya masih terus bekerja, maka terdengar pula benturan keras disertai percikan kembang api. Ternyata Teng Tiong Ai yang menyergap Beng Hoa dari pinggir dengan sepasang potlot bajanya tertangkis oleh bacokan kilat gelok Lok Ting Chi. Yap Kok Kui menggunakan Hang Tiam Tau, telapak tangan terbalik keluar mencengkeram ke tulang pundak kanan Beng Hoa. Serangan ini memaksa Beng Hoa supaya menyelamatkan diri lebih dulu, umpama dia terkena pedang Beng Hoa, yakin Kung Fu Beng Hoa juga pasti dapat dipunahkan karena tulang pundaknya cacat. Kenapa harus buru-buru adu jiwa? Goda Beng Hoa tertawa, aku masih ingin bermain-main beberapa jurus lagi, dengan gerakan pindah posisi mengubah gerakan pedang, kembali ujung pedangnya sudah mengancam Hang Hu Hiat di punggung Teng Tiong Ai. Padahal kedua potlot Teng Tiong Ai tertabas pergi oleh golok Lok Ting Chi, dalam keadaan mendesak tak mungkin menangkis atau balas menyerang ke belakang. Untunglah Wih Tuping mementak keras, dari jarak lima langkah dia melontarkan Bik Hong Chi yang ke arah Beng Hoa. Bergetar pedang Beng Hoa, seret ujung pedangnya menggaris panjang di punggung Teng Tiong Ai, sayang pedangnya disampuk pergi oleh pukulan jarak jauh Wih Tuping, hanya pakaiannya saja yang tergores. Hiatonya tidak kena apa-apa. Sebat sekali Beng Hoa menyelinap, meminjam daya pukulan jarak jauh lawan dia melompat tinggi laksana segumpal asap ke atas genteng. Gerakan tubuhnya lebih lincah dan cepat daripada menggunakan gerakan bangau melambung ke langit. Tapi setiba di atas genteng Taurung dia harus berputar sekali baru berdiri tegak. Meski besarnya linia Taurung kaget juga hati Beng Hoa menghadapi pukulan jago nomor satu dari istana raja ini. Hanya dalam sekejap, sekaligus Beng Hoa mampu menyerang empat jago koson, Wih Tuping berempat juga terkejut Wih Tuping bersuit nyaring, dia mendahului melompat ke atas genteng. Sebetulnya Ginkang Beng Hoa sedikit lebih tinggi dari keempat lawannya, jikalau setibanya di atas genteng dia mau segera angkat langkah, dia bisa melarikan diri dengan leluasa, tapi untuk memberi kesempatan kepada Kili dan puteranya melarikan diri, terpaksa dia harus melawan mereka beberapa gebrak lebih lama. Teng Tiong Ai, Lo Ting Chi dan Yeok Kok Wih begitu melompat ke atas genteng lantas berdiri pada tiga posisi di pinggir, sementara Wih Tuping maju selangkah demi selangkah ke tengah gelanggang. Setiap langkah kakinya menimbulkan suara berisik karena genteng yang diinjak pecah berantakan. Belasan langkah kemudian kedua tangannya sudah digerakkan di sekeliling Beng Hoa, sementara kakinya tetap beranjak dengan langkah berat, maka permukaan genteng berlubang-lubang. Pecahan genteng beterbangan bersama di bu, demonstrasi kekuatan kakinya ini memang cukup mengejutkan. Memang Beng Hoa tidak ingin melarikan diri, pedang melintang di dada, jengeknya, hanya begini saja kepandaian keledai dungumu. Menggelindinglah turun bentak Wih Tuping, kedua telapak tangannya ternyata dipukulkan ke arah bawah, sisa genteng yang masih utuh di sekitarnya ternyata dihancurkan semua hingga atap rumah ambruk. Beng Hoa jatuh dari lubang besar itu, Wih Tuping segera menubruk ke bawah. Dengan gaya burung darah jumpalitan, Beng Hoa mengecutkan lengan bajunya menimbulkan sapuan angin sehingga genteng dan runtuhan atap rumah yang ambruk bersama dirinya tersibak pergi, baru saja ujung kakinya menginjak tanah, cakar Wih Tuping sudah mencengkeram tiba di batok kepalanya. Beng Hoa tertawa dingin, bentaknya, kau pun menggelinding dengan jurus Kihawe Eliautian, pedangnya menukik dari atas ke bawah memapas pergelangan tangan. Ternyata Wih Tuping tidak menarik tangannya, cuma cengkeramannya dia ubah menjadi tepukan dengan deruan angin yang cukup kuat. Pedang Beng Hoa mental kena tamparan tangannya, berbareng Wih Tuping ayun sebelah tangannya menaburkan segecinggam pasir. Ternyata sebelah tangannya tadi menggenggam seketing batu bata, pikirnya dengan batu bata itu dia hendak merusak pedang Beng Hoa. Begitu diakerahkan tenaga, batu bata itu hancur, untung tangannya tidak terluka. Sekalian Wih Tuping menaburkan pecahan batu bata itu. Begitu kaki menyentuh tanah, dengan gaya naik harimau memanjat gunung, kelima jarinya ditekuk laksana gancor mencengkeram ke tulang pundak Beng Hoa. Supaya kedua mata tidak terluka, Beng Hoa harus pejamkan mata. Untung dia memiliki kepandayan mendengarkan suara memberdakan angin, begitu merasa ancaman, seret kontan pedangnya menusuk. Ujung pedangnya itu seperti punya matis saja, tepat mengincar telapak tangan Wih Tuping. Tangan Wih Tuping sudah kosong, maka dia tidak berani menangkis lagi. Lekas dia ubah gerakan dari mencengkeram jadi membelah, dengan juru senggoting membelah gunung balas menyerang untuk mematahkan serangan, dua jari yang terangkap menusuk ke lambung Beng Hoa. Serangan ini memaksa Beng Hoa untuk menyelamatkan diri lebih dulu, itulah permainan tingkat tinggi dari Hong Jiu Jit Pek Tu. Bila Beng Hoa menarik dan melintangkan pedang melindungi lambung, dia segera akan mengubah gerakan, dengan Tai Kim Najiu yang ihai merampas pedang Beng Hoa secara kekerasan. Di luar taunya Bu Beng Kiam Hoat Beng Hoa justru ilmu pedang yang serba aneh, terbuka dan bebas, serai tahu-tahu pedang sudah menusuk dari arah yang jauh tak terduga olehnya, dengan kera yang sama dia memaksa lawan untuk menyelamatkan jiwa sendiri lebih dulu sebelum merampas pedangnya. Bik Hong Chi yang khusus untuk memukul jarak jauh, dalam waktu sesingkat dan jarak sedekat itu kekuatan pukulannya takkan bisa dikembangkan untuk menyampuk ujung pedang, terpaksa diakebutkan lengan baju. Kret sinar pedang melesat lewat, lengan baju itu ping seketika tertabas sobek, namun pedang Beng Hoa tersampuk miring. Dalam sekejap ini kedua pihak sudah tukar-menukar serangan beberapa jurus, kedua pihak sama bersyukur karena selamat. Padahal Beng Hoa bergerak dengan memejamkan meta, jelas bahwa ilmu pedangnya masih setingkat lebih unggul dari permainan telapak tangan Wee Tsuping. Cepat sekali Lok Ting Chi, Yak Kok Wee dan Teng Tiong Ai sudah melompat turun dari atas rumah. Baru saja Beng Hoa membuka mata, tampak sinar golok laksana rantai, golok cepat Lok Ting Chi ternyata sudah membelah tiba, menyusul sepasang potlot Teng Tiong Ai juga menusuk dari samping. Dengan jurus Sem Choan Hoa Tlun, pedang panjang Beng Hoa dibalik terus di pelintir. Golok tebal Lok Ting Chi hampir saja terpelintir lepas, lekas dia tarik golok mengubah gerakan. Dalam waktu yang sama sepasang potlot Teng Tiong Ai pun terketuk pergi keluar garis. Wee Tsuping membentak, bocah keparat, berapa jurus lagi kau mampu melawan kedua tangannya terkembang, beruntun dia menubruk maju memukul, membelah, menusuk atau meninju, kaki tangan silih berganti semua membawa deru angin kencang. Dengan tangan kosong Yap Kok Wee juga menyerbu tiba, dengan pukulan telapak tangannya yang mampu memukul hancur batu pilar yaitu Toa Chui Pijiu. Ternyata pukulan telapak tangan Wee Tsuping dan Yap Kok Wee jauh lebih lehai dibanding senjata yang dilancarkan Lok Ting Chi dan Teng Tiong Ai. Di keroyok dari empat penjuru, Beng Hoa yang terkepung di tengah tampak kewalahan. Meski dengan Bu Beng Kiam Hoa yang lihai di akuat bertahan sementara, namun tenaga akhirnya pasti habis. Di tengah ketegangan itulah mendadak Wee Tsuping membentak, siapa yang datang belum lenyap bentakannya, dua bayangan orang sudah melompati panar tembok laksana burung raksasa. Sebuah suara yang sudah dikenal Beng Hoa berkata, di istana Putala semalam kalian tidak mampu mengejar aku pasti dalam hati kalian tidak terima, sengaja malam ini ku cari kalian di sini. Yang datang ini bukan lain adalah Kim Bik Hong Engkoh Kim Biki dan Su Hengnya Kang Xiang Haun. Lo Ting Chi kenal siapa mereka berdua, segera dia berkata, kejadian semalam boleh kami pandang muka ayahmu, anggaplah tidak terjadi apa-apa. Pemberontak dosanya tidak kecil, kenapa kau mencampuri urusan ini? Betul. Menurut yang ku ketahui, bocah ini bukan sanek bukan kadang kalian, kenapa kalian harus ikut melawan penegak hukum, demikian Yap Kok Wi Menimberung. Kentutmu busuk, maki Kang Xiang Hun, memangnya aku tidak berani menggasak kalian antek kerajaan ini, kalau tidak berani melawan aku, lekas enyah dari sini. Mendelik Matui Tuping, katanya, peduli kalian anak Kang Tai Hiap atau Kim Tai Hiap, bocah Sien Yeo ini serahkan kepadaku, kalian boleh bekuk kedua bocah sombong itu. Walaupun di juri terhadap Kang Hei Tian dan Kim Tio Kliu, tapi karena dicaci maki oleh Kang Xiang Hun, Yap Kok Wi dan Lo Ting Chi naik pitam, Yap Kok Wi membentak, dengan maksud baik aku memberi nasihat, kau kira aku takut terhadap kalian? Lo Ting Chi menantang, kami berdual satu lawan satu dengan kedua bocah ini. Teng Heng, boleh kau di sini membantui to aku saja. Seret mendadak pedang Kim Bi Hang sudah menusuk tiba lebih dulu, bentaknya, bagus, biar aku coba golok kilatmu, di sebelah sana Kang Xiang Hun juga sudah melabrak Yap Kok Wi. Golok kilat Lo Ting Chi memang luar bisa, tokoh-tokoh silat yang mahir menggunakan golok di dunia ini, kecuali Beng Go An Chow dan Uti Kengorang ketiga terhitung dia inilah. Golok dan pedang beradu sehingga terdengar suara berisik memekakkan telinga. Dalam sekejap Lo Ting Chi membacok 36 jurus sementara dengan Toa Simi Kiam Hoat ajaran Tian San Pei Kim Bi Hang balas menyerang 7 jurus. Toa Simi Kiam Hoat Tian San Pei khusus untuk bertahan, tiada ilmu silat macam apapun di dunia ini yang mampu mengalahkannya. Kiam Hoat ini merupakan ilmu pusaka pelindung perguruan Tian San Pei setelah mengalami banyak koreksi, penambahan dan variasi oleh Kim Si Ih serta Kang Hei Tian dan Kim Tiok Liu, ilmu pedang ini jauh lebih sempurna dan diturunkan kepada Kim Bi Hang. Bila ilmu pedang yang ruwet dan aneh ini dikembangkan, meski golok kilat Lo Ting Chi amat gencar juga tak mampu menembus pertahanannya. Tapi Kang Xiang Hun yang melawan Yap Kok Wi di sebelah sana ternyata terdesak di bawah angin. Toa Chui Pijiu yang diakinkan Yap Kok Wi lebih kuat dari Wituping. Kiam Hoat Kang Xiang Hun memang juga ajaran murni dari Kira Tiok Liu, namun luekannya belum memadai. Sementara sepasang telapak tangan Yap Kok Wi digerakkan naik turun laksana gelombang sungai yang bergulung-gelung, pedang panjang Kang Xiang Hun ternyata tidak mampu menembus pertahanannya. Puluhan jurus kemudian, bayangan Kang Xiang Hun malah terkurung di bawah permainan telapak tangan lawan. Meski tinggal melawan dua orang, Beng Hoa harus melawan dua musuh. Wituping adalah jago kosin nomor satu di istana. Luekannya lebih tinggi dari Beng Hoa, ditambah Teng Tiong A yang mahir ilmu Totok, mana Beng Hoa dapat mengambil keuntungan? Untung permainan ilmu pedangnya amat aneh, kuat dan lihai, lawan selalu dibuat kaget oleh tipu yang tak terduga. Walau terdesak di bawah angin, namun keadaan atau posisinya jauh lebih baik daripada Kang Xiang Hun. Beberapa kejap kemudian, permainan pedang Kang Xiang Hun sudah kian kendor, terasa tenaga sudah tidak sesuai dengan keinginan hati lagi. Sementara Kim Bik Hang dari membela diri kini sudah mulai balas menyerang, namun permainan golok cepat Loh Ting Chi masih mampu menandingi permainan pedangnya. Situasi sudah jelas, jikalau Kim Bik Hang dapat mengalahkan Loh Ting Chi lebih dulu, maka dia akan bisa membantu Kang Xiang Hun, situasi akan banyak berubah. Tapi kalau sebaliknya Kang Xiang Hun tak kuat bertahan lama, Yap Kok Kui berhasil mengalahkan dia, maka dia akan berbalik ke sini membantu Loh Ting Chi mengeroyok Kim Bik Hang. Sementara Beng Hoa masih sama kuat dan susah ditentukan pihak mana akan menang. Kang Xiang Hun juga tidak mengharap bantuan Beng Hoa. Diburuh keinginan untuk menang, beruntun Kim Bik Hang melancarkan tipu-tipu berbahaya. Mendadak golokilat Loh Ting Chi menabas kret pakaian Kim Bik Hang sobek. Bukan saja tidak mampu merobohkan lawan, jiwa sendiri hampir teranggut tel maut, apa boleh buat terpaksa Kim Bik Hang melancarkan pula Toa Simi Kiam Hoa untuk mematahkan seluruh rangsakan golok Loh Ting Chi. Ini berarti dia memerlukan waktu cukup lama untuk merebut posisi serta merobohkan lawan. Bila akhirnya Kim Bik Hang memang berhasil mendesak lawannya, sementara keadaan Kang Xiang Hun sudah hamat kritis. Setelah puluhan jurus, permainan Beng Hoa semakin lambat, keringat di atas jidatnya yang sebesar kacang bertetesan. Teng Tiong Ai kegirangan, serunya, bocah ini sudah payah, belum habis dia berbicara, ternyata ditemukan pula olehnya setitik kelemahan dari gerak permainan pedang Beng Hoa. Teng Tiong Ai pernah kecundang dua kali oleh Beng Hoa, kini karena terburu nafsu menuntut balas, segera dia menubruk maju, kedua potlotnya bekerja, yang kiri menotok Kibun Hiat yang kanan menotok Tiong Ji Hiat, dua hiato mematikan di tubuh manusia. Awas hati-hati Witsuping memperingatkan. Di tengah kumandang suaranya, Teng Tiong Ai menjerit kesakitan, ternyata pundaknya sudah terkena pedang lawan. Dengan sengit Witsuping memukul, ternyata luput. Sigap sekali laksana gasing, tubuh Beng Hoa berputar ke samping Kang Xiang Hun. Dalam keroyokan kedua lawannya, memang sukar untuk membebaskan diri, maka Beng Hoa sengaja memeras keringat berpura-pura mulai payah. Titik kelemahan gerak pedangnya tadi sudah tentu juga sengaja untuk memancing lawan, ternyata Teng Tiong Ai memang terjebak. Untung dia mendapat peringatan Witsuping, makanya kulit daging pundaknya yang terluka, kalau terlambat sedikit tulang pundaknya tentu tertembus bolong dan remuk oleh pedang Beng Hoa. Beng Hoa menyelinap tiba tepat pada saatnya. Saat itu Yap Kok. Witsuping sudah angkat tangannya menggablok ke arah Kang Xiang Hun. Meski dia sempat berkelit seraya menarik tangan, tak urung jari manisnya terpapas oleh pedang Beng Hoa. Ternyata Yap Kok Witsuping amat bandel dan berangasan, sambil menggerung dia ulur tangan kiri yang tidak terluka membelah ke arah Beng Hoa, dari belakang angin kencang membelah udara, ternyata kedua potlot Teng Tiong Ai mengancam Hang Hu Hiat di punggungnya. Kang Xiang Hun juga tidak menganggur, begitu tekanan lenyap, seret pedangnya lantas menusuk. Sejak mulai bertempur dia selalu terdesak di bawah angin, memang hati jengkel dan penasaran, maka tusukan pedangnya ini teramat ganas dan deras, kebetulan telah menusuk tembus telapak tangannya Yap Kok Witsuping, maka Toa Chui Pijiu yang diakinkan Yap Kok Witsuping punah dan pecah. Darah memancar dari telapak tangannya, luka-lukanya lebih parah dari tabasan ujung jari manis di tangan kanan oleh pedang Beng Hoa tadi. Melihat serangan Kang Xiang Hun, Beng Hoa tahu bahwa Yap Kok Witsuping takkan mampu melawan, cepat dia putar balik, pedangnya menyempok kedua potlot Teng Tiong Ai, bentaknya, lukamu terlalu ringan ya? Baiklah, mari kita adu jiwa lagi. Lok Yong Hiat di telapak tangannya Yap Kok Witsuping sudah tertusuk, Toa Chui Pijiu harus dilatih ulang lagi selama tiga tahun, saking kesakitan dia melompat mundur sambil memaki, baik, ku ingat kalian kedua bocah ini. Tiga tahun lagi aku akan menuntut balas, dengan langkah sempoyongan segera dia melarikan diri. Beng Hoa tertawa, ejeknya, boleh, jangan kata tiga tahun, sepuluh tahun juga akan kutunggu. Sereet, sereet dua kali tusukan pedangnya pula, ke kiri menyerang Teng Tiong Ai, ke kanan menusuk Witsuping. Karena Yap Kok Witsuping melarikan diri, sudah tentu lho tingci kerepotan. Kim Bi Hang membentak, ingin lari juga? Memang semudah itu? Terdengar dering adu senjata yang ramai. Dengan jurus Sam Choan Hoat Lun, Kim Bi Hang memelintir golok lho tingci serta, menggetarnya putus menjadi tiga potong. Witsuping kaget menyaksikan golok temannya putus, bentaknya, berderbah, jangan tak kabur, angin pukulannya pun sudah menderu. Kim Bi Hang mengendus bau amis. Tau pukulan lawan beracun, lekas dia menyingkir ke pinggir, pedang menabas pergelangan tangannya. Tapi Witsuping hanya menggertak supaya dapat menarik lo tingci yang sudah gelagapan. Katanya, seorang kuncu menuntut balas sepuluh tahun belum terlambat, setelah Yap Kok Witteri Uka dan lari, senjata lo tingci rusak pula, bila pertempuran dilanjutkan tiga lawan tiga jelas pihaknya takkan bisa menang, lebih baik menyingkir dulu untuk mencari kesempatan lebih baik. Beng Ho A masukkan pedang ke dalam sarungnya, katanya, terima kasih akan bantuan Kim Heng dan Kang Heng. Kang Xiang Hun berkata dingin, semalam kau membantu pihak kami, malam ini kami membantu kau. Selanjutnya tiada pihak yang berhutang kepada pihak lain. Beng Ho A tidak duga mendapat tanggapan dan sikap sekasar itu dari Kang Xiang Hun, sesaat dia berdiri melenggong, Kang Xiang Hun sudah putar tubuh tinggal pergi. Lekas Beng Ho A berteriak, kalian tunggu sebentar. Apa keinginanmu? Tanya Kim Bik Hong ingin. Beng Ho A terlenggong, tak tahu apa yang harus diucapkan, entah kenapa mendadak hatinya penuh emosi, maka dia berseru, Kang Heng kau salah. Kang Xiang Hun melirik tak acuh seperti tak sudi berhadapan, dalam hal apa aku salah? Coba jelaskan. Aku bukan Kang Heng dan K-N-I-O-T. Semalam aku bekerja untuk kepentingan laskar rakyat, tujuannya sama dengan kalian. Jadi jangan dikatakan aku membantu kalian. Peduli apa tujuanmu, yang penting apa yang sudah kau lakukan berarti sudah membantu kami. Aku membantu kau juga bukan lantaran pribadimu, anggaplah utang-priutang ini sudah lunas. Beng Ho A berkata, dahulu mungkin aku pernah berbuat salah kepadamu, mohonka sudi memaafkan. Tapi kemungkinan juga kau masih salah paham terhadapku, sudilah kau tunggu sebentar, dengarlah penjelasanku. Aku tak punya waktu mendengar romonganmu, bahwa aku tidak menantangmu bertanding pedang. Anggaplah aku sudah memaafkan kau. Selanjutnya tak usah kau banyak omong lagi. Memangnya Beng Ho A seorang lugu, menghadapi sikap ketus orang lagi, karuan dia tergagap, Kim To A ko, tentang adikmu. Mendelik matu Kim Bik Hang, bentaknya, adikku akan kuurus sendiri, jangan kau menyinggungnya lagi. Setelah melontarkan kata-kata kasar dan tidak bersahabat ini, kedua orang ini lantas melompat tinggi hingga di atas tembok, lalu melejit keluar pula. Meski hati masgul dan penasaran menghadapi sikap tak bersahabat kedua orang ini, tapi terhibur juga hati Beng Ho A karena Kang Siang Hun dan Kim Bik Hang kini tahu orang macam apa dirinya ini. Umpama tidak menganggapnya sebagai sahabat atau kawan sehaluan, selanjutnya juga tidak akan anggap dirinya sebagai musuh. Waktu dia melangkah masuk ke rumah, dilihatnya Putra Kili sudah memburu keluar sambil bertepuk kegirangan, teriaknya, Beng To A ko, kungfumu sungguh hebat, seorang diri kau hantam empat laki-laki jahat, hampir sesak napasku menyaksikan kegagahanmu, entah kapan aku bisa belajar kungfu setinggi kau, pakaiannya kotor mukanya pun kena hangus, seperti orang yang keluar dari dalam tungku. Beng Ho A berkata, lo kenapa kau belum pergi, terlalu besarnya limu? Ayah juga tidak pergi, Beng To A ko, siapakah kedua orang yang bantu kau tadi? Mereka memang kemari membantu aku, nah itu ayah sudah keluar. Dengan Gopo H kili melangkah keluar, katanya Girang setengah kaget, Beng Xiao Hiap, tak tahu bagaimana kami harus berterima kasih kepadamu. Terus terang, tadi aku sudah siap mempertaruhkan jiwa tuaku untuk membantumu. Tak nyana kau berhasil memukul lari mereka. Tidak, akulah yang harus berterima kasih kepadamu. Kali ini keluargamu ikut tertimpa masalah. Kurasa jangan kau tinggal di sini lagi. Betul, mereka pasti akan datang lagi. Jangan khawatir, aku punya teman yang dapat dipercaya, aku akan menyengkir ke sana. Marilah sekarang kita berangkat bersama. Kau boleh berangkat ke rumah temanmu itu, lihat gelagat, bila situasi mengizinkan boleh kalian menyingkir lebih jauh. Kehadiranku akan membawa kesukaran bagi keluarga temanmu malah. Kili bingung, katanya, malam sudah larut, kemana kau mau pergi? Kembali ke rumah milikmu di luar kota. Pintu kota akan dibuka setelah terang tanah, mana kau bisa keluar? Waktu masuk kota aku sudah mengukur tingginya tembok kota, kurasa aku dapat memanjat keluar. Ayah, memangnya kau tidak melihat kungfu Bengto'ako, sekali lompat mencapai atap genteng. Apa susahnya memanjat tembok kota? Baiklah, boleh kau segera berangkat, tolong sampaikan salamku kepada ayahmu. Bengto'ako, jangan lupa, kau berjanji mau bantu aku mohon kepada ayahmu untuk menerima aku sebagai muridnya lo. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Umpama ayah tidak sempat mengajar kau, pasti akan ku carikan seorang guru pandai untukmu. Semoga kalian pun selamat lolos dari bahaya, sampai bertemu lagi. Setelah berpisah dengan Kili ayah dan anak, Bengho'a mengembangkan gingkang. Dia menyusuri gang kecil, merunduk di jalan raya, beberapa petugas dan ronde malam berhasil dikelabui, setelah dia melewati dua jalan raya, baru kepergok serombongan tentara yang membawa obor berderap menuju ke rumah Kili. Menurut perhitungan Bengho'a, Kili dan anaknya tentu sudah jauh menyingkir, maka dia percepat langkah menuju keluar kota Lhasa memang ibu kota provinsi Tibet. Dengan ginkangnya yang tinggi Bengho'a melompati tembok kota, petugas jaga di atas tembok ternyata tiada yang tahu atau melihatnya. Emun pagi membasahi pakaian, angin menghembus semilir, setelah berada di luar kota, tanpa terasa fajar pun menyingsing. Seperti seorang pahlawan yang pulang dari Medan namun rasa senang mengobarkan semangat, lupa rasa lapar, langkahnya lebih ringan dan cepat. Sebelum mentari termenam dia sudah tak jauh di sebelah utara rumah peristirahatan Kili, tugasnya di Lhasa memang berat dan menimbulkan banyak akibat sampingan, namun di luar dugaan berhasil diselesaikan dengan baik dan sempurna. Perasaannya sekarang seperti pancaran cahaya pagi matahari yang hangat. Semakin mendekati rumah dia memperlambat dan meringankan langkah, pikirnya untuk membuat kejutan supaya Kim Biki teramat girang. Tapi setelah dia di pekarangan dalam, tetap tidak melihat bayangannya. Mendadak di taman belakang didengarnya deru permainan senjata tajam. Beng Hoa kaget tapi di belakang ada lapangan. Latihan, seseorang memang sedang berlatih, tapi bukan Kim Biki, ternyata ayahnya, Beng Goan Chau malah. Beng Goan Chau sedang kembangkan 64 jurus golok hilatnya. Betapa cepat dan hebat permainan goloknya, Beng Hoa sampai terkesima. Tampak tangan seng ayah terayun, ternyata dia sudah melancarkan jurus terakhir. Golok pusaka itu melesat terbang laksana selarik lembayung trap menancap di pohon, beberapa kejap kemudian daun-daun pohon baru tampak kerontok, gagang golok masih bergetar keras.